Wiro Sableng 037, Maut Bermata 1 Episode, Maut Bermata 1 Karya, Bastian Tito Satu hujan lebat mengebrak bumi Guntur menggelegar berkelanjangan Kilat sambar menyambar Bumi Tuhan seperti hendak kiamat Saat itu baru lepas tengah hari Tapi hujan lebat, gumpalan awan menghitam membuat suasana seperti dicengkram gulitannya malam Karena sulit melihat jalan yang ditempuh, apalagi mulai mendaki dan berbatu-batu Penunggang kuda itu tidak berani bergerak cepat Sesekali binatang tunggangannya yang sudah letih itu tergelincir dan meringkik Suara ringkik kida, deruh hujan yang menggila, gelegar guntur dan kiblatan kilat Membentuk suara dasyat yang menegakkan bulu Roma Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba beberapa tombak di hadapannya Di jalan yang mendaki dan berbatu oadas Penunggang kuda itu melihat cahaya, tepatnya nyala api Sungguh sulit dipercaya Dan lebih tak dapat dipercaya lagi Ketika dia mendekati nyala api itu ternyata adalah nyala sebuah obor Obor ini dipegang oleh seorang anak kecil seusia 12 tahun, berpakaian hitam, basah kuyuk mulai dari lambutnya yang jabrik sampai ke kakinya yang memakai terompah aneh terbuat dari kayu Meskipun hanya seorang anak tapi bocah itu menyorotkan tampang galak Sepasang matanya melotot tak berkesip ke arah si penunggang kuda Obor di tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi Lalu terdengar suaranya membentak melengking Berhenti kaget dan marah si penunggang kuda hentikan tunggangannya Budak kesasar bentaknya Siapa kau yang berani menyuruh aku berhenti si anak tetap tidak kesipkan mata Malah memandang semakin galak Kau sendiri siapa berani membentak si anak membalas bentakan orang dengan suara tandas Marahlah penunggang kuda itu Dia menarik tali ke kang kudanya Binatang ini membuat gerakan miring seolah-olah hendak berbalik menjauhi anak tadi Tapi tiba-tiba kaki kanannya sebelah belakang menendang deras ke arah dada anak yang membawa obor Wut Sekali kaki kuda berladam itu mendarat di dada si anak pastilah tubuhnya akan mental jauh Terjengkang mati dengan dada hancur sampai ke jantung Tapi anehnya mendapat serangan seperti itu si anak sama sekali tidak berusaha menghindar atau melompat menyelamatkan diri Dia tetap tegak di tempatnya tidak bergerak Bergerak sedikit pun bahkan bergeming pun tidak Malah sepasang matanya seperti menyala Tiba-tiba anak ini gerakan kaki kanannya Membuat gerakan seperti menendang Dan terjadilah satu hal yang luar biasa Kuda bersama penunggangnya tersungkur jungkir balik di atas jalan berbatu-batu itu Sambil berdiri memegangi kepalanya yang benjut Penunggang kuda tadi memandang ke arah si bocah memegang ngobor Kini rasa marahnya berubah menjadi rasa waswas Bahkan cemas dan takut menyamaki hatinya Anak Siapakah sebenarnya ditanya begitu si anak tertawa panjang Kenal pun tidak dengan kau Mengapa menghadang perjalananku si anak kembali tertawa Lalu menjawab Kenal pun tidak Lalu mengapa membenta dan memanggil aku budak Pernah bekerja apa aku padamu Sikapmu tidak pantas untuk ukuran bocah sepertimu begitu Huh Mulutmu lancang Apakah kau tidak tahu tengah berada di kawasan terlarang penunggang kuda tadi terkesima Apa maksudmu Anak tanyanya Kau membuat dua kesalahan si anak berkata dengan nada dingin Heh pertama Memasuki daerah terlarang Kedua tadi kau sengaja mempergunakan kudamu untuk menyerangku Satu serangan maut Hukuman setimpal harus dijatuhkan atas dirimu Aku benar-benar tidak mengerti Kau tidak mengerti karena tidak tahu diri dan memang tolol dimaki anak kecil seperti itu Penunggang kuda yang berumur sekitar 40 tahun itu ingin sekali menamparnya Namun diam-diam dia memaklumi kalau berhadapan dengan seorang bocah aneh yang memiliki kepandayan aneh pula Buktinya tadi hanya dengan menggerakkan kaki kanannya saja Kuda tunggangan dan dirinya dibuat tersungkur jungkir balik Kau, kau menyebut ini daerah terlarang Apakah kau murid atau puterannya tuh bagus jelantik Ah eh Kau menyebut nama itu seolah kenal sekali dengan orangnya Apakah kau juga tahu siapa gelar orang itu Anak berpakaian hitam memegang ngobor bertanya Sejak tadi tangannya memegang ngobor tetap di angka tinggi-tinggi Seolah-olah kau yang kaku tak bergerak-gerak Sementara itu hujan terus turun mendera Tuh bagus jelantik bergelar maut bermata satu Bukankah begitu si anak tertawa Untuk pertama kalinya tangannya yang memegang ngobor diturunkan sedikit Tapi tiba-tiba diangsurkan ke arah muka orang itu Hingga kalau tidak lekas-lekas menghindar wajahnya Pasti akan dijelat api obor Si anak tampak menyeringai melihat orang mundur ketakutan Kau sudah dengar ini daerah terlarang Kau tahu tentang seorang bergelar maut bermata satu Berarti memasuki daerah terlarang harus dibayar dengan maut Kau harus serahkan nyawamu untuk membayar kesalahan anak Kau dengar baik-baik Aku mungkin memang telah memasuki daerah terlarang Daerah kekuasaan maut bermata satu Tapi ketahuilah aku datang kemari justru untuk mencarinya Begitu si bocah berambut jabrik mendungak ke langit Sesaat air hujan membasai mukanya yang galak Mungkin dosamu bisa diampunkan Untuk itu kau harus serahkan keudamu padaku Tanpa pikir panjang orang itu segera menjawab Kau boleh ambil kuda itu Sekarang biarkan aku melanjutkan perjalanan ke puncak bukit batu ini Si anak menyeringai Dia menganggukan kepala dan berkata kau boleh lewat dengan cepat Orang yang tadi dihadang itu melangkah mengikuti jalan berbatu yang mendaki Sesaat kemudian dia telah berada jauh di sebelah depan Nyala api obor di belakangnya Ketika dia menoleh Tak tampak lagi Bocah keparat maki orang itu dalam hati Selang melangkah sekitar lima puluhan tombak Mendadak dia melihat nyala api lagi Kini tepat di hadapannya Ketika dia mendekati dan mencapai nyala api itu Serta merta dia berseru kaget Kau Dua nyala api itu bukan lain adalah nyala obor tadi Dan yang memegang obor itu ternyata adalah juga bocah berpakaian hitam berambut jabrik tadi pula Aneh membatin orang itu Bagaimana anak ini tahu-tahu sudah berada di sini? Tadi jelas ku tinggalkan jauh di belakang Juga tidak kulihat dia berjalan atau berlari mendahulu iku Sementara orang tegak keheranan Si anak tegak sambil menyeringai Kembali kau menghadangku, anak Karena urusan kita belum selesai Belum selesai bagaimana? Bukankah kau sudah mengambil kodaku untuk syarat selesainya Segala urusan tadi anak itu geleng-gelengkan kepalanya Pertama Kau belum menerangkan namamu dan datang dari mana? Kedua Apa keperluanmu mencari maut bermata? Satu bocah keparat ini benar-benar menjengkelkan Dia seperti sengaja hendak memerasku Dia apa dia sebenarnya tanda seru hai? Mengapa kau masih belum mengatakan nama dan asal usul Serta menerangkan keperluanmu si anak bertanya lancang? Meskipun jengkel bercampur marah Tapi akhirnya orang itu menyahut juga Memberi keterangan Aku joran kemitir dari desa punting biru di pantai utara Keperluanku menemui orang tua sakti itu adalah Untuk satu urusan yang hanya akan ku beritahu pada orangnya Si anak tertawa perlahan Jika begitu cakapmu Maka kau harus menyerahkan sepotong kecil bagian tubuhmu Padaku apa ujar orang yang bernama Joran kemitir kaget dan terbeliat Aku tidak tuli Kau harus berikan sepotong kecil Salah satu bagian tubuhmu Gila teriak joran kemitir Ini tidak gila hardi si bocah dengan mata melotot dan tampang beringas Hingga kembali orang di hadapannya menjadi kecut Terlebih lagi ketika bocah ini mulai gerak-gerakan tangannya yang memegang ngobor Jika kau tidak tahu harus menyerahkan potongan tubuh yang mana Aku akan mengatakan Dan kau harus memberikan Ini adalah perintah dari penguasa bikit batu padas ini Maksud, maksudmu maut bermata satu Siapa lagi sahut si anak Lalu dia mengangkat tangan kirinya Lima jarinya dikembangkan lurus-lurus Ketika joran kemitir memperhatikan lima jari itu Ternyata jari kelingking tangan kiri anak itu tidak ada alias buntung Berdesirlah darah joran kemitir Terlebih ketika dilihatnya si anak mengeluarkan sebuah pisau kecil Dan melemparkannya ke atas batu di hadapannya Ambil pisau itu terdengar si anak memerintah Potong jari kelingking tangan kirimu pada batas ruas kedua Lalu serahkan padaku Jariku yang buntung ini perlu diganti Hik, hik, hik anak itu cekik ikan aneh Aku tidak akan memotong jariku sendiri Itu pekerjaan gila Ini, ku ganti dengan ini Kau ambillah dari balik pakaiannya joran kemitir Mengambil sebuah kantong kain berisi beberapa potong perak Lalu melemparkannya ke hadapan si anak Anak itu sama sekali tidak melirik pada kantong kain Yang terletak sejengkal dari ujung kakinya yang berterumpah kayu Joran kemitir desisnya Enak saja dia menyebut nama orang yang 28 tahun lebih tua darinya Aku tidak butuh harga, tidak perlu uang Yang ku perlukan adalah jari kelingking tangan kirimu Kalau kau tidak sudi memberikan maka aku akan minta lebih dari itu Aku akan mengambil roh busukmu alias nyawamu Ini semua sesuai perintah penguasa daerah ini bergetar tubuh joran kemitir Selagi dia masih tegak tak tahu apa yang hendak dilakukan Tiba-tiba anak berpakaian hitam itu mengambil pisau kecil yang tergeletak di atas batu Tubuhnya kemudian berkelebat Joran kemitir merasakan angin menyambarnya lalu ada rasa perih di tangan kirinya Ketika dia mengangkat tangan itu pucatlah wajahnya Dan terdengar jeritannya Ternyata jari kelingkingnya telah tiada Putus tepat di ruas kedua dan mengucurkan darah Memandang ke depan dilihatnya si bocah menancapkan obor ke selabatu Lalu dengan giginya sendiri digigitnya kelingkingnya yang buntung hingga terpotong dan mengucurkan darah Potongan jari kelingking tangan kiri joran kemitir yang tadi disayatnya dilekatkannya ke jarinya yang putus Mulutnya berkomat kamit Dia meniup jari yang disambung itu beberapa kali Ketika dia berhenti meniup Potongan jari joran kemitir ternyata benar-benar telah melekat dan menempel ke bekas jarinya yang buntung Ilmu sihir membatin joran kemitir Wajahnya pucat pasi Joran kemitir Kau beruntung Aku tidak meminta bagian tubuhmu yang lain Nah, sekarang kau boleh meneruskan perjalanan Kau akan menemui orang yang kau cari di puncak dikit Habis berkata begitu anak berambut jabrik tadi membalikan tubuh Mengambil obor lalu senaknya melangkah di atas batu-batu padas Suara terompah kayunya beradu dengan batu terdengar jelas Lalu makin perlahan, makin jauh akhirnya lenyap Joran kemitir pandangi jari kelingkingnya yang kini putus Darah masih mengucur, tapi tidak sebanyak tadi Masih di bawah hujan deras, dengan menanggung rasa sakit Tertatih-tatih joran kemitir menaiki bukit batu itu Sesekali dia menoleh ke belakang Si bocah tak kelihatan lagi Tiga ketika joran kemitir mencapai puncak bukit batu padas itu udara mendadak berubah Hujan berhenti Angin kencang berhenti bertilp Langit yang tadi gelap pekat kini berubah terang sehingga joran kemitir dapat melihat setiap sudut puncak bukit itu dengan jelas Ternyata di puncak bukit itu dia sama sekali tidak menemukan sebuah bangunan pun Yang dilihatnya hanya gundukan-gundukan batu berbentuk aneh seperti sengaja disusun tangan manusia Ada yang berbentuk seperti harimau duduk Ada yang serupa sapi dan ada pula seperti buaya besar Joran kemitir mencari-cari dengan sepasang matanya di mana di puncak bukit itu dia dapat menemui orang yang ingin ditemuinya Hatinya mulai cemas ketika dia sama sekali tidak melihat tanda-tanda adanya orang yang tinggal di tempat itu Tapi mengapa bocah aneh tadi mengatakan tidak akan dapat menemui itu bagus jelantik di situ? Matanya terus memandang ke setiap sudut puncak bukit Sambil memandang dia melangkah mendekati tumpukan-tumpukan batu Ketika sampai ditumpukan batu berbentuk harimau duduk dan mengitarinya, matanya menyipit Ternyata bagian sebelah belakang gundukan batu yang berupa punggung harimau itu Membentuk sebuah lubang besar seukuran tubuh manusia Ah, pasti goa batu ini tempat kediaman orang yang kucari kata Joran kemitir dalam hati Dia ulurkan kepalanya dan menjenguk ke dalam lubang Wut! Sebuah benda melesat dari dasar lubang Kalau tidak cepat Joran kemitir menarik kepalanya, benda yang melesat itu pastilah akan menancap di kepala atau tenggorokannya Menoleh ke atas orang ini melihat sebatang besi kecil berbentuk paku menancap pada mulut goa batu sebelah atas Sedangkan batu padas yang begitu keras dan atau sanggup ditancap paku, bagaimana tubuh atau kepala manusia Joran kemitir merasakan tengkuknya dingin Bapak tuh bagus jelantik Joran kemitir berseru setelah dapat menenangkan hatinya Apakah di sini tempat kediamanmu? Aku datang dari jauh sengaja untuk menemui museruan Joran kemitir hanya dijawab oleh keheningan Namun sesaat kemudian dari dalam lubang terdengar suara seseorang Suara itu seolah-olah keluar dari perut bukit batu padas itu, bergema panjang sebelum lenyap dengan meninggalkan perasaan bergidik bagi Joran kemitir yang mendengarnya Kumkum, apakah itu bangsatnya yang katamu datang menemuiku untuk menyerahkan nyawa busuknya betul sekali Mbah terdengar jawaban yang gemannya tak kalah menggidikan Dan Joran kemitir mengenali suara itu Suara si bocah yang menghadangnya dua kali tadi Kalau begitu suruh bangsat itu masuk terdengar kembali suara pertama Joran kemitir mengutuk dalam hati karena disebut dengan kata-kata bangsat Tiba-tiba dari dalam lubang goa gundukan batu mencelat keluar sesosok tubuh berpakaian hitam, berambut jabrik dan berterompah kayu Dia lagi desis Joran kemitir dalam hati Memang benar Yang muncul keluar dari dalam lubang batu itu ternyata adalah anak lelaki berusia 12 tahun yang ditemuinya dalam perjalanan mendaki ke puncak bukit Jadi kau muridnya orang bergelar maut bermata satu itu, menegur Joran kemitir Aku tidak suruh kau bertanya Tapi menyuruhmu masuk sesuai perintah penguasa habis berkata begitu si bocah letakkan kaki kirinya pada sebuah batu Tumpukan batu yang di bagian bawah lubang gundukan berbentuk harimau duduk itu tampak bergeser Sesaat kemudian lubang itu terbuka lebar dan ada tangga berlumut menuju ke bawah Masuk perintah si bocah Ketika Joran kemitir dilihatnya berdiri bimbang, anak itu dorongkan tangannya ke punggung Joran kemitir Tak ampun lagi lelaki ini terpental masuk ke dalam lubang, menggelinding jungkir balik sepanjang tangga batu yang menurun Ketika akhirnya tubuhnya terhempas di sebuah ruangan redup Joran kemitir merasakan sekujur tulang belulangnya seperti hancur luluh Beberapa bagian tubuhnya lecat, luka berdarah dan benjat-benjut Joran kemitir memejamkan mata, menggigit bibir menahan sakit Ketika kedua matanya dibuka, kejut orang ini bukan alang kepalang Di hadapannya tegak berdiri sesosok tubuh kurus kering tinggi luar biasa Ruangan batu itu tingginya lebih dari 2 meter dan kepala orang yang tegak memperhatikannya hampir menyondak langit-langit ruangan batu Tetapi bukan ketinggian manusia itu yang membuat Joran kemitir kecut Nyawanya serasa terbang ketika melihat keangkeran wajah yang memandang tepat-tepat ke arahnya dengan hanya 1 meter yang dimilikinya Empat manusia kurus dan sangat jangkung itu memiliki rambut kelabu sepanjang bau Jangrut dan kumisnya yang lebat juga berwarna kelabu Kedua pipinya sangat cekung Mukanya yang sangat pucat itu hanya memiliki satu metu yakni di sebelah kanan, besar dan merah Metu sebelah kiri hanya merupakan sebuah rongga dalam menakutkan Hidung luar biasa besar tapi penyet-pesek, hampir sama rata dengan pipi yang cekung Dia memiliki sepasang bibir tebal dengan gigi-gigi besar tonggos menonjol dan kotor mencijikan Belum pernah Joran kemitir melihat manusia seseram ini hingga dia merasa bimbang apakah dia saat ini benar-benar berhadapan dengan manusia atau sebangsa setan atau jin bukit batu Anak manusia, jika kau tak lekas bangkit dan enak-enakan berbaring di situ, jangan menyesal kalau kuinjak perutmu sampai jebol si jangkung tiba-tiba keluarkan suara, berat dan parau Perlahan-lahan, dengan sekujir tubuh terasa sakit luluh lantak Joran kemitir bangkit berdiri diikuti sorot pandang satu-satunya mati merah besar si mahluk jangkung Melirik ke kiri Joran kemitir melihat bocah berambut jabrik berpakaian hitam itu tegak di sudut ruangan, juga ikut-ikutan memandang ke arahnya dengan tatapan galak Kumkum, jadi ini manusianya yang kau ceritakan itu si jangkung bertanya Betul sekali mbah, jawab si anak Manusia bertampang angker dengan tinggi lebih dari 2 meter itu manggut-manggut Mulutnya yang tak pernah bisa dirapatkan karena giginya yang menjorok keluar membuat wajahnya selalu seperti menyeringai beringas menakutkan Bapak, Joran kemitir beranikan diri membuka mulut Apakah bapak yang bernama Tu Bagus Jelantik, orang sakti bergelar maut bermata satu Manusia lancang membentak anak di sudut ruangan Kau bukan anak dan beliau bukan ayahmu Mengapa berani memanggil bapak? Lekas minta maaf dan panggil beliau mbah Joran kemitir buru-buru membungku Maafkan saya mbah Maafkan saya Saya Raden Joran kemitir, kepala desa punting biru di pantai utara Saya menemui mbah karena keperluan sangat penting Untuk minta tolong, begitu sang mbah manggut-manggut sambil usap janggutnya yang kelabu Kalau kau datang dari tempat begitu jauh, pasti punya urusan penting Katakan apa keperluanmu saya orang yang sengsara mbah, manusia tolong Mbah ku tidak peduli apakah kau sengsara atau apa Katakan saja kepentinganmu Kau kira kami di sini punya waktu banyak untuk mendengar celotahmu yang bukan-bukan anak di sudut ruangan mendamprat Joran kemitir terdiam Dalam hatinya dia menyerapah Siapa sebenarnya anak berambut jabrik itu hingga bicaranya seolah-olah menunjukkan dia seperti mewakili sang mbah bahkan seperti lebih berkuasa di tempat itu Maafkan saya mbah Akhirnya Joran kemitir berkata kembali Saya datang meminta tolongmu Saya sebenarnya adalah calon tunggal adipati seluruh kawasan di pantai utara Jawa Tengah Tapi saya difitnah dituduh sebagai orang yang diselundupkan kaum pemerontak Keluarga saya ditumpas Dua orang anak saya mati terbunuh Istri saya diculik dan diperkosa Saya dipenjara, disiksa Untung saja masih dapat melarikan diri Siapa yang melakukan semua itu Apakah sudah tahu bertanya mbah itu bagus jelantik Tahu betul mbah Orangnya Unggul Jonggrang Yang sekarang menjadi adipati di pantai utara Kenapa kau tidak membalas kejahatannya itu Saya sudah coba mbah Dengan cara kasar dengan cara halus Tapi tak berhasil Dua tahun saya berusaha Tetap saja gagal Unggul Jonggrang memiliki ilmu bela diri dan kesaktian tinggi Tanpa bekal yang kuat Tak mungkin saya menuntut balas Mbah Jadi kau kesini untuk minta bekal betul sekali mbah Saya percaya mbah mau menolong Kembali terdengar si anak bernama Kumkum membentak Jangan tak kabur Mbah tidak begitu mudah memberi pertolongan Kumkum Si mbah lambaikan tangannya Anak manusia satu ini mungkin perlu kita tolong Tapi aku tidak begitu percaya akan semua keterangannya Bisa saja dia berdusa agar diberi tolong Saya bersumpah mbah Saya tidak berdusta Kata Joran kemitir Seng mbah menyeringai Sumpah anak manusia zaman sekarang Katanya tidak lebih dari sumpah setan dalam keadaan terbesat Bila sudah terlepas dari kesulitan dia akan berubah jadi setan lagi Malah jadi setan kepala tujuh Joran kemitir terdiam Tak berani buka mulut karena takut kesalahan Kalau sampai orang aneh ini tidak mau menolongnya celakalah dirinya Percuma melakukan perjalanan 14 hari untuk mencapai tempat itu Anak manusia terdengar mbah tu bagus jelantik alias maut bermata satu berkata Kau akan ku tolong Aku akan memberikan dua ilmu padamu Itu sudah lebih dari cukup Apa jawabmu terima kasih mbah Terima kasih Saya betul-betul berterima kasih Jawab Joran kemitir terbungkut-bungku Mendekat kemari si jangkung bermata satu memerintah Joran kemitir mendekat dan tegak di hadapan orang bermuka Mengerikan itu dengan hati bergebar Buka bajumu sesuai perintah Joran kemitir buka bajunya Tu bagus jelantik kemudian tempelkan dua telapak tangannya di dada Joran kemitir Mulutnya komat kamit Matanya yang cuma satu terpejam Joran kemitir merasakan ada hawa panas masuk mengalir ke dalam tubuhnya Apa yang kau rasakan anak manusia tanya si mbah Ada hawa panas masuk Tubuh saya jadi ringan Pemandangan mati saya terasa lebih terang Jawab Joran kemitir mengatakan apa-apa yang saat itu dirasakannya Menunduk perintah mbah tu bagus jelantik Joran kemitir menunduk Orang ini menjeret kesakitan ketika tanpa diduganya Sang mbah menarik tanggal sekelompok rambut di batok kepalanya Pada bagian kepala yang kini botak itu mbah tu bagus kemudian meniup tiga kali berturut-turut Tiupan itu menghambur bau busuk yang membuat Joran kemitir seperti mau muntah Dia bertahan dengan berusaha menutup penciumannya Sudah Sekarang ulurkan kedua tanganmu Kembangkan telapak kiri kanan Joran kemitir berdiri tegak Ulurkan tangan kiri kanan dan buka kedua telapak tangan Maut bermata satu tempelkan telapak tangan Joran kemitir Lalu kembali mulutnya komat kamit Sekali lagi Joran kemitir merasa ada hawa panas yang masuk mengalir tapi hanya sampai sebatas kedua bahunya Apa yang kau rasakan anak manusia hawa panas mengalir sampai ke bahu saya mbah Bagus mbah tu bagus jelantik tarik pulang kedua tangannya Kau sudah memiliki dua macam ilmu sekarang Pertama ilmu kebal terhadap segala macam senjata Termasuk senjata yang beracun Tapi kau sama sekali tidak kebal terhadap racun yang masuk lewat tenggorokanmu Terima kasih mbah Apakah ilmu yang kedua yang mbah berikan ilmu yang kedua adalah ilmu pukulan Siapa atau apa saja yang kena hantaman tanganmu akan menemui kematian atau kehancuran Joran kemitir gembira sekali Dia mengucapkan terima kasih berulang kali Dengan dua bekal ilmu itu kini dia bisa menuntut balas terhadap Unggul Jonggrang Musuh besar yang telah menghancurkan kehidupan dan kehidupan keluarganya Mbah tu bagus jelantik dapat meraba apa yang ada dalam benak orang dihadapannya itu Dia bertepuk tangan Kumkum Kau ujilah kekebalan anak manusia ini tu bagus jelantik tiba-tiba berseru Dari sudut ruangan bocah bernama Kumkum itu melesat ke arah Joran kemitir berdiri Entah dari mana didapat tahu-tahu di tangannya tergenggam sebilah golok panjang berkilat Lima tentu saja Joran kemitir kaget bukan main Sebelum dia sempat menghindar, dirinya telah terkurung curahan serangan golok yang sangat ganas Bacokan, tusukan dan babatan meneru ke arah kepala, bagian tubuh dan kaki Joran kemitir tak kuasa mengelap ataupun menangkis karena dia memang tidak memiliki kepandaian silat apa-apa Menyangka dirinya akan tercincang golok habis-habisan Joran kemitir dapatkan kenyataan bahwa semua bacokan, tusukan maupun babatan golok sama sekali tidak mencelakai atau melukainya Terdengar suara bergedebok ketika senjata tajam itu mendarat di kepala, tubuh ataupun kakinya Dia hanya merasa seperti ditepuk, tubuhnya sama sekali tak mempan dibacok Jika tak mengalami sendiri bagaimana mungkin dia dapat mempercayai kenyataan itu Aku sekarang menjadi manusia hebat, jadi orang sakti Tak mempan dibacok, tak mempan senjata tajam begitu Joran kemitir berseru gembira dalam hati Tuh bagus jelantik tepukan tangannya dua kali Kumkum hentikan serangan goloknya Anak ini kembali menempatkan diri di sudut ruangan itu Kakek jangkung bermuka angker itu gerakan tangan kanannya Sebuah kelapa kering menggelinding ke arah Joran kemitir Ujian kedua seri simetis satu ini Pergunakan tangan kananmu Hantam kelapa itu Lihat apa yang terjadi sesaat Joran kemitir merasa ragu-ragu Tapi ketika kelapa kering itu hampir menyentuh kakinya Orang ini cepat membungkuk dan mengambilnya dengan tangan kiri Seolah-olah yakin bahwa dia kini memang memiliki kehebatan luar biasa Maka dengan tangan kanannya dihantamnya kelapa itu Dia ar Kelapa sebesar kepala itu hancur berantakan tanpa Joran kemitir Merasa sakit pada tangannya yang memukul Itu bagus jelantik tertawa mengekeh Anak manusia katanya Sekarang kau sudah memiliki dua macam ilmu dan sudah membuktikannya sendiri Ketahuilah, kedua ilmu itu hanya bisa kau kuasai selama 40 hari Jika kau merasa perlu untuk memperpanjangnya Kau boleh datang lagi ke tempat ini Apakah kau mendengar anak manusia saya mendengar rembah dan saya berterima kasih atas pemberianmu Tidak cukup dengan hanya ucapan terima kasih Tiba-tiba kumkum berkata lantang dari sudut di mana dia tegak Joran kemitir melirik ke arah anak itu Kemudian dia dengarnya pula suara kakek bermata satu itu Betul Joran kemitir Apa yang telah kuberikan tidak cukup hanya diimbal dengan ucapan terima kasih Joran kemitir cepat tanggap buru-buru dia berkata Jangan khawatir rembah Datang dari jauh kemari saya Sengaja membawa bekal untuk diserahkan pada rembah Lalu Joran kemitir keluarkan sebuah kantong kain berisi 10 kaping perak dan 5 keting emas Dia melangkah kehadapan manusia jangkung bertampang angker itu seraya berkata ini untuk embah Seng embah sama sekali tidak ulurkan tangan untuk menerima pemberian itu Di sudut ruangan kumkum terdengar tertawa panjang lalu berkata kami tidak perlu uang atau harta betul Kami tidak perlu uang dan harta mengulang itu bagus jelantik Tersirap darah Joran kemitir Dadanya bergebar Dia ingat kejadian di bawah hujan lebat sebelumnya Waktu itu dia dipaksa menyerahkan jari kelingking tangan kirinya untuk penyambung kelingking si bocah aneh yang buntung Anak itu sama sekali tidak mau menerima kepingan perak yang diberikannya Kini ternyata berdua dengan kakek bermata satu itu Mereka pun tidak mau menerima pemberiannya Kalau embah tidak berseia menerimanya saya harus bagaimana kau harus menyerahkan metu kirimu pada embah kumkum berkata Joran kemitir tersentak kaget, mundur beberapa langkah dengan wajah pucat Ha, ha, kau terkejut anak manusia Kau kecut kekeh tuh bagus jelantik Apa artinya sebuah mata jika dibandingkan dengan nyawa Tapi embah, kau punya dua mata Apa sulitnya menyerahkan padaku sebuah? Ha, 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 kumkum ikut-ikutan tertawa Saya tak mungkin menyerahkan sebelah mataku, embah Saya akan lipat gandakan imbalan perak dan emas ini Saya akan datang membawanya kemari sebelum bulan purnaman mendatang Tuh bagus jelantik menggeleng Sekalipun kau menyerahkan segudang harta atau segudang uang Aku sama sekali tidak berminat Jika kau tidak mau menyerahkan metu kirimu Biar aku mengambil sendiri habis berkata Begitu manusia jangkung berwajah setan itu melompat ke hadapan joran kemitir Begitu cepat gerakannya hingga joran kemitir tidak mampu menghidar Tau-tau tubuhnya sudah kaku tegang Tak bisa bergerak, tak bisa bersuara Tuh bagus jelantik menunggak ke atas, tertawa panjang Tiba-tiba sekali tangan kanannya bergerak ke metu kiri joran kemitir Ruk! Bola metu joran kemitir terkeruk lepas dari rongganya Cepat sekali tuh bagus jelantik memasukkan bola metu itu ke dalam rongga metu kirinya yang bolong Ah, pas betul seru tuh bagus jelantik seraya kedip-kedipkan metu kirinya yang baru Hem, agak kabur, katanya Ditekapnya metu kanannya lalu dia memandang berkeliling dengan metu kiri milik joran kemitir Tak apa, karena masih baru, belum biasa maka agak kabur Nanti pun pasti baik dan aku bisa melihat segala sesuatu dengan jelas Kum-kum, bagaimana tampangku kini setelah punya dua metu kau tampak gagah Mbah jawab si bocah Tuh bagus jelantik tertawa gembira Urusan kita dengan manusia satu ini sudah selesai Suruh dia pergi kum-kum-kum-kum mengambil kantong yang terletak di lantai lalu memasukkannya kebalik pakaian joran kemitir Setelah itu dia mendorong tubuh joran kemitir ke arah lubang pintu Begitu didorong, totokan yang menguasai dirinya terlepas Saat itulah terdengar raungan joran kemitir yang mengerikan karena tak tahan oleh rasa sakit Akibat metu kirinya dicungkil kau tak layak berada lebih lama di tempat ini Kum-kum membentak Lemparkan dia keluar Kum-kum berkata embah tu bagus jelantik Kum-kum melompat ke belakang joran kemitir Dengan tangan kirinya dia mendorong punggung lelaki yang masih terus meraung-raung itu dengan wajah penuh bercakan darah Begitu didorong tubuh joran kemitir mencelak masuk ke dalam lubang batu Terangkat melewati tangga akhirnya terhempas di luar di udara terbuka Enam lelaki berpakaian penuh debu itu berhenti di depan pintu gerbang kadipaten Ada sesuatu pada wajah orang ini yang membuat dua pengawal pintu gerbang memperhatikan gerak-geriknya dengan rasa curiga Orang ini memiliki metu kiri yang ditutup dengan sepotong kulit hitam berbentuk bundar Kulit ini melekat ketat karena seutas tali mengikatnya ke belakang kepala lewat kening dan pipi Salah seorang pengawal pintu gerbang melangkah mendekatinya lalu menegur Apa perlu mu berdiri di depan pintu gerbang kadipaten yang ditegur tidak menjawab Ataupun berpaling membuat pengawal tadi seolah-olah dianggap angin Kalau dia tidak mau pergi, hajar dengan tombak berkata pengawal satunya Nah kau dengar apa yang kawanku bilang? Lekas pergi dari sini kalau tak ingin kepentun dengan batang tombak Seperti tidak mendengar ancaman orang Lelaki bermata satu tadi terus saja memandang ke bagian dalam pintu gerbang Malah bertanya tanpa menoleh ini gedung kediaman Adipati Apa kau kira bapak moyangmu yang tinggal di sini? Tanda serusip pengawal mementak karena jengkel Kalau begitu suruh Adipati keluar Katakan aku ingin bertemu dengan dia pengawal yang satu jadi tak sabar Sekali lompat dia sudah ayunkan tombaknya ke batok kepala lelaki bermata satu Buk Kepala itu memang kena digebuk Tapi bersamaan dengan itu terdengar pula suara terang Batang tombak yang dipakai memukul patah dua Yang dipukul tampak tenang-tenang saja Seperti tidak merasakan apa-apa Kagetlah dua pengawal tadi Antara percaya dan tidak melihat kenyataan itu Pengawal kedua tusukan tombaknya ke perut orang itu Duk Tombak bukan saja tak mampu menembus perut Tapi malah terlepas mental dari genggaman si pengawal Tangannya terasa pedas panas Kedua pengawal itu serta merta jatuhkan diri dengan muka pucat Yang satu cepat berkata orang gagah Maafkan kami yang tidak melihat siapa gerangan yang datang Kau tentu orang sakti yang tengah ditunggu-tunggu Adipati Kau pastilah munding tambak sati siapa aku kau tak perlu tahu Lekas panggil Adipatimu Suruh dia keluar menemuiku mohon maafmu orang gagah Saat ini Adipati unggul jonggerang belum kembali dari kota raja Kau berani dusta bang saat si metu satu jambak rambut pengawal yang barusan berbicara hingga pengawal ini mengerenit kesakitan Dia tidak berudusta Kawannya cepat berkata Adipati pergi sejak tiga hari lalu Rasanya tiga hari lagi baru kembali si metu satu dia sejenak Akhirnya dia berkata baik Aku akan pergi sekarang Tiga hari lagi aku kembali kemari Sebelum pergi aku akan memberikan satu peringatan untuk Adipatimu itu Peringatan apakah itu orang gagah bertanya si pengawal Namun dia tak pernah mendengar jawaban pertanyaan itu Karena tiba-tiba saja lelaki tak dikenal bermata Satu menghantam batok kepalanya dengan pinggiran tangan kanan Praak Kepala itu rengkah Tubuhnya bergelimpang di tanah tanpa nyawa lagi Kawannya menjadi pucat pasi wajahnya ketakutan setengah mati Katakan pada Adipatimu Aku akan kembali ke sini Jika aku datang lagi Kepalanya akan ku pecahkan seperti kepala kawanmu itu Katakan padanya Dengar sah, saya dengar Jawab si pengawal sambil membungkuk hampir menyentuh tanah Dia tak berani memandang wajah orang Tiga hari berselang Rombongan berkudat terdiri dari enam orang itu memasuki halaman gedung Kadipaten Empat orang perajurit di sebelah belakang Dua di depan adalah Adipati Unggul Jonggrang Yang satu lagi seorang lelaki berpakaian biru gelap Bermuka tirus dengan parut bekas luka pada pipi kirinya Parut ini membuat tampangnya yang seram jadi tambah angker Di pinggangnya tersisip sebilah pedang pendek yang gagangnya digantungi umbay-umbay berwarna biru Sahabatku Munding, akhirnya kita sampai juga Syukur kita bertemu di perjalanan Kalau tidak aku pasti akan menunggumu penuh was-was Sambil berkata begitu unggul Jonggrang melompat turun dari kudanya Lelaki separuh baya bermuka cacat yang dipanggil dengan nama Munding menghela nafas dalam Tepuk-tepuk debu di pakaiannya lalu dengan gerakan enteng melompat turun dari kudanya Melihat begini mewahnya gedung kediamanmu Ku rasa aku akan betah tinggal di sini Berkata si muka parut yang dikenal dengan nama Munding tambah sakti Aku gembira mendengar ucapanmu itu, Munding Mari masuk ke dalam Kita mandi dulu, makan minum lalu istirahat Mandi, makan minum, istirahat Apa hanya itu bertanya Munding tambah sakti Maksudmu tanya unggul Jonggrang sembari menduga-duga Yang ditanya menyeringai lebar Ternyata Munding tambah sakti memiliki seluruh gigi berwarna hitam berkilat Segumpal tembakau yang selalu dihisap-hisapnya tampak terselip di belakang bibirnya Kulihat udara di sini cukup dingin Ini menggelisahkanku kalau harus tidur sendirian Mendengar kata-kata kawannya itu Adipati unggul Jonggrang tertawa bergelak Sebagai sahabat tentu saja aku tahu kesukaanmu Munding Bahkan lebih dari itu Potongan dan warna kulit yang kau sukai pun aku tahu Semua sudah ku suruh siapkan Munding Jangan khawatir Munding ikut tertawa berderai dan tepuk-tepuk bahu Adipati itu Pada saat kedua orang itu menaiki tangga depan gedung Kadipaten Datang menyambut seorang pengawal Setelah memberi hormat pengawal itu segera berkata Ada laporan sangat penting harus segera saya sampaikan Adipati Pengawal Gendeng Nafasku masih sesak, duduk pun belum Dan kau berani mengganggu maafkan saya Adipati Kalau tidak saya laporkan nanti, nanti Nanti saja bentak unggul Jonggrang Si pengawal tak berani angkat kepalanya lagi Sebaliknya Munding tambak sati tegak sesaat di hadapan si pengawal Tampaknya dia seperti memikirkan sesuatu Kemudian orang ini bertanya Katakan padaku apa yang tadi hendak kau laporkan pada Adipati Apakah betul-betul penting, sangat penting Seorang tak dikenal datang kemari Katanya ingin bertemu Adipati Lalu pengawal itu menceritakan apa yang terjadi tiga hari lalu Mendengar keterangan itu unggul Jonggrang tak jadi masuk ke dalam gedung Saling pandang dengan Munding tambak sati Lalu menanyai pengawal itu tentang ciri-ciri orang yang datang dan membunuh kawannya Si pengawal menerangkan ciri-ciri orang itu Kembali unggul Jonggrang dan Munding tambak sati saling pandang Satu-satunya orang sakti bermata sebelah adalah Tuh Bagus Jelantik Bergelar maut bermata satu Tapi tempatnya jauh dari sini Dengan gak aku tak punya silang sengketa Mungkin manusia bernama Joran Kemitir Yang katamu pernah bersumpah hendak membunuhmu Sekeluarga unggul Jonggrang gelengkan kepala Tak bisa jadi, katanya Ciri-ciri orang itu tidak sama dengan Joran Lagi pula Joran tidak buta sebelah Tuh Bagus Jelantik juga tak mungkin karena dia berambut kelabu Berjanggut dan berkumis lebat Lalu siapa yang datang itu? Dan mengapa memberi peringatan dengan Kero membunuh pengawal tak berdosa Tanya Munding tambak sati Kita harus menemukan jawabnya malam ini Ujar unggul Jonggrang Kau harus berhati-hati Lipat gandakan pengawalan Malam ini terpaksa aku tidak tidur dan bersenang-senang Aku akan melakukan pengintaian Belum tentu dia datang malam hari Munding Kenyataannya dia muncul siang bolong dan membunuh senak udelnya Ganas Terus terang, aku benar-benar gembira kau berada di sini Munding tambak sati tersenyum Jangan khawatir sahabat Malam ini kau boleh istirahat sehabis berjalan jauh Serahkan semua kesulitanmu Padaku Munding tambak sati usap-usap dadanya Kedua orang itu kemudian masuk ke dalam gedung kagipaten Tujuh lelaki berpakaian dekil bermata satu itu duduk berjuntai di cabang pohon rambutan Berulang kali tangannya memetik dan memakan rambutan yang manis Langsung menelan bersama bijinya Kabang rambutan hutan itu tak seberapa besar Bahwa dia bisa duduk di situ tanpa cabang itu melentur runduk Menyatakan bahwa siapa undia adanya Orang ini memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi Sambil menyantap rambutan Metu kanannya jelalatan kian kemari Di sebelah barat tampak kemerahan tanda seng suria sebentar lagi siap akan tenggelam Burung-burung kelelawat berterbangan liar kian kemari Malam ini, malam ini dendam berdarah akan ku tagih Malam ini bangsat keparat itu akan ku tanggalkan kepalanya Akanku korek jantung dan hatinya Akanku hirup darahnya Anak-anakku, kalian berdua akan tenteram di alam baka Kalau manusia pembunuh itu sudah mampus Sudah mampus Malam ini orang di cabang pohon rambutan itu Tiada hentinya mengulang kata-katanya itu Sikap dan ucapannya seperti orang kurang ingatan Apa yang diucapkannya itu seperti mendendangkan nyanyian pakkaruhan Terkadang raut wajahnya membersipkan dendam kemarahan Terkadang dia tertawa gelap-gelap Dan selagi dia mengumbar tawa inilah seorang pemuda Tiba-tiba saja muncul dan duduk di cabang Sebelah bawah cabang yang diduduk kisi mata satu Sahabat, hari ini rupanya kau mendapat rezeki besar hingga girang Dan tertawa tiada henti pemuda yang baru datang menegur Lelaki bermata satu hentikan nyanyiannya Berpaling ke arah si pendatang Lalu bertanya perlahan siapa Kowe tanda seru pemuda itu berpakaian putih Menggaruk kepalanya lebih dulu beberapa kali Baru menjawab Nama ku Wiro Sableng Kau sendiri siapa hem? Wiro Sableng Seorang gendeng rupanya ujar si mata satu Lalu taacuh dia kembali bernyanyi dan tertawa Selesai bernyanyi tiba-tiba dia bertanya Pemuda gondrong Mengapa kau berada si tempat ini? Kulihat kau bukan orang sekitar sini Kau betul sahabat Aku pengelana Tolol dan Sableng Apakah kah sahabatnya Unggul Jonggerang Siapa itu Unggul Jonggerang Pemuda berpakaian serba putih Yang ternyata adalah pendekar 212 Wiro Sableng balik bertanya Adipati keparat yang malam ini bakal mampus Heh Malam ini bakal mampus katamu betul Dia pantas dibunuh siapa yang akan membunuh Tanya Wiro lagi Aku orang itu menepuk dadanya Aku joran kemitir yang akan membunuhnya Aku akan mengirimnya menghadap setan neraka C, 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 C Rupanya kau punya silang sengketa dengan adipati itu Bukan hanya silang sengketa Tapi dendam berdarah Dua anakku menemui ajal dibunuhnya Istriku diculik dan diperkosa Malam ini Malam ini dia harus mampus Aku tahu dia pasti sudah kembali dari kota raja Jika kau membunuh seorang adipati Pasukan kadipaten bahkan mungkin pasukan kerajaan akan memburu dan menangkapmu Kau akan dihukum pancung joran kemitir tertawa bergelak Siapa yang akan sanggup membunuhku Siapa yang sanggup menangkapku Siapa yang sanggup memancungku Lihat joran kemitir gerakan tangan kanannya memukul batang pohon rambutan yang besar dan keras itu Berak Batang itu hancur dan patah Wiro tersentak kaget dan buru-buru melompat sebelum pohon rambutan itu tumbang Orang sedeng ini nyatanya memang memiliki ilmu tinggi Berkata pendekar 212 dalam hati Sahabat, aku kagum melihat kehebatan ilmumu Tapi aku yakin adipati musuhmu itu juga memiliki kepandayan Lain dari itu gedung kediamannya pasti dikawal ketat Dan bukan mustahil dia dikawal pula oleh ahli-ahli silat tingkat tinggi Joran kemitir menatap wajah Wiro Sableng dengan matanya yang cuma satu Sesaat kemudian dan menyeringai dan tepuk-tepuk keningnya seraya berkata Semua itu sudah ada di sini, sudah ada di benaku Unggul jomberang boleh punya selusin pengawal berkepandayan tinggi Semua akan kubabat Akanku bunuh Heh, apakah kau juga akan melindungi adipati keparat itu? Kendal pun aku tidak dengan dia Mengapa mencapaikan diri membantu orang? Lagi pula aku punya kepandayan apa untuk menolongnya Sekali kau pukul kepalaku pasti remuk sahut Wiro Tapi sebagai sahabat, apakah aku boleh ikut melihat segala apa yang bakal kau lakukan? Tidak, kita tidak bersahabat Karenanya kau tidak boleh ikut campur jawab Joran kemitir Siapa bilang aku ingin ikut campur urusanmu? Aku hanya ingin melihat kehebatanmu yang mengagumkan, tetap tidak bisa kata si mati satu tandas Malam ini, malam ini Pati mampus, pasti Tapi, ah Jika ku bunuh sekaligus, terlalu enak baginya Dia tidak akan merasakan bagaimana dicengka merasa takut Bagaimana sakitnya kehilangan dua anak sekaligus Bagaimana mengetahui istri diculik dan diperkosa Tidak, dia tidak boleh mati sekaligus Dia harus sekarat setelah menderita lahir batin lebih dulu Baru mampus Jadi dia boleh tidak mampus malam ini Tidak malam ini manusia aneh Kelihatannya agak miring tapi nyatanya otaknya mampu merancang sesuatu yang ganas Ujar Wiro dalam hati Sahabat, jika kau tidak menganggap aku sahabat dan aku tidak boleh menyaksikan kehebatanmu Biar aku pergi saja Sebentar lagi malam akan turun Aku harus melanjutkan perjalanan, pergilah Tak ada yang melarangmu Sahut joran kemitir tidak acuh Dia membungkuk memotasi buah-buah rambutan lalu tinggalkan tempat itu menuju arah berlawanan dari yang diambil pendekar 212 Wiro Sableng Gedung besar Kadipaten tampak suram di sebelah dalam Tak kelihatan ada lampu atau pelita menyala Suasana terasa sepi mencekam walau di luar ada 2 lampu minyak menyala yaitu di langkan depan dan di pintu gerbang Tidak seperti biasanya di mana hanya terdapat 2 orang pengawal di pintu gerbang Kini kelihatan setengah lusin prajurit Kadipaten bersenjata golok dan tombak berada di situ Lalu ditambah setengah lusin lagi yang setiap saat bergantian mengelilingi tembok luar dan tembok dalam yang memegari gedung Di mati orang awam yang kebetulan lewat dan menyaksikan keadaan gedung Seperti yang digambarkan di atasnya akan melihat Tetapi di mati seorang G berkepandaian tinggi seperti pendekar 212 Wiro Sableng yang saat itu berada di atas atap sebuah bangunan yang terletak di seberang gedung Kadipaten Dia melihat satu pemandangan lain yang tersembunyi dalam gelapnya malam Yaitu pada wuungan dengan Kadipaten tampak mendekam sesosok tubuh Malam makin larut Udara bertambah dingin Wiro Sableng mulai mengantuk dan menguap beberapa kali Di atas wuungan bangunan Kadipaten sosok tubuh yang bersembunyi di sana tidak bergerak sedikitpun Diam seperti sebuah batu Di kejauhan terdengan suara anjing menggonggong Sunyi lalu ada suara derap kaki kuda Dari tikungan jalan muncul seorang penunggang kuda berpakaian hitam-hitam Meskipun gelap namun wajahnya masih dapat dilihat dan jelas orang ini hanya memiliki satu mata Inilah joran kemitir Tepat di depan pintu gerbang Kadipaten kuda yang berlari kencang itu memblok tajam Membuat putaran seraya dua kaki belakangnya menerjang Enam prajurit pengawal yang berjaga-jaga di pintu gerbang terkejut tidak menduga Sebelum mampu berbuat sesuatu dua orang di antara mereka terpental roboh dihantam tendangan kaki kuda Satu langsung mati karena jebol dadanya Satu lagi mengerang sekarat sambil pegangi perut dan sesaat kemudian juga menemui ajal Empat prajurit lainnya setelah sadar dari kaget dan melihat apa yang terjadi Berteriak marah dan langsung menyerang dengan lemparan tombak Tiga batang tombak meluncur ke arah si penunggang kuda Satu lagi melest ke arah leher kuda tunggangannya Mendapat serangan berbahaya situ si penunggang kuda hanya sedetik terkesiap Dia gerakan kedua tangannya dan tendangkan kaki kanan Tombak yang menyerang leher kuda mental patah dua dihantam kaki kanannya Sedang tiga tombak lainnya mencelak begitu dihantam pukulannya Satu tombak diantaranya patah dua Sereet Sereet Empat gelok panjang dicabut berbarengan Empat prajurit pengawal pintu gerbang menyerbu Sementara itu enam pengawal yang bertugas mengelilingi tembok bangunan kadipaten tampak datang berlarian Dari tempatnya bersembunyi Wiro bertanya-tanya mengapa orang yang mendekam di atas wungan gedung kadipaten masih belum bergerak atau melakukan apa-apa Padahal dua pengawal sudah meregang nyawa Delapan dikurung sepuluh orang prajurit Orang di atas kuda tampak tenang dan tidak merasa jerih sama sekali Malah sambil satu tangan berkacak pinggang dia berkata lantang Kalian cecungguk-cecungguk kadipaten memang pantas mampus di tanganku Tangan-tangan kalian ikut berlumuran darah waktu dulu membunuh dua puteraku Tapi lebih baik kalian memanggil dulu keparat bernama Unggul Jonggrang Dia harus menyaksikan kematian kalian kau telah membunuh dua kawan kami Dan masih berani pidato Mampuslah seorang prajurit yang rupanya adalah kepala pengawal babatkan goloknya ke pinggang joran kemitir Bersamaan dengan itu sembilan golok ikut pula berkelebat Menusuk, membacok dan membabat Bak bu, bak bu, sepuluh golok menghantam tubuh joran kemitir sampai mengeluarkan suara bergedebukan Tapi tak segores pun tubuh lelaki bermata satu itu terluka atau mengucurkan darah Tidak mempanujar wiro ikut terkesiap menyaksikan kejadian itu Sepuluh prajurit yang menyerang seperti tidak percaya melihat apa yang terjadi Mereka menyerbu lagi Kali ini kepala lawan yang dituju Hasilnya tetap sama Joran kemitir tak mempan senjata tajam berkat ilmu kebal yang didaptnya dari tubagus jelantik alias maut bermata satu Mendapatkan serangan ganas mereka tidak membawa hasil karena lawan di atas kuda itu ternyata tidak mempan dibacok atau ditusuk Sepuluh pengawal kadipatan menjadi lumer nyalinya Terlebih lagi ketika satu tendangan joran kemitir membuat roboh dan mati salah seorang dari mereka Disuruh memanggil lunggul jonggurang kalian minta mati percuma teriak joran kemitir Sekali lagi kaki kanannya berkelebat dan seorang lagi prajurit kadipatan mencelat menemui ajal Semua prajurit yang masih hidup menjadi geger dan bersurut mundur, dada berdebar takut dan wajah memucap ngeri Lekas kalian panggil adipati keparat itu Jangan dia sembunyi di bawah selimut baru saja joran kemitir mengucapkan kata-kata itu Satu bentakan menggeledek dan sesosok tubuh laksana seekor burung alap-alap melayang dari wungan gedung kadipatan Bangsat! Siapa yang berani menyebut nama adipati secara kurang ajar berak? Kuda tunggangan joran kemitir meringkik keras lalu terhemat seroboh ke tanah Kepalanya pecah Binatang ini berguling beberapa kali, meringkik sambil melejang-lejangkan keempat kakinya lalu diam tak bergembing lagi Ketika tendangan maut itu menghantam kepala kuda, joran kemitir cepat lesatkan tubuh ke atas Membuat gerakan salto di udara lalu turun ke tanah dengan kaki lebih dahulu Beigut memandang ke depan bergetarlah hatinya ketika menyaksikan siapa yang tegak di depannya Yakni orang yang barusan membunuh kudanya dengan satu tendangan ganas luar biasa Orang ini bukan lain yang dikenalnya bernama Munding Tambak Sati Salah seorang dati tiga tokoh silat yang dulu ikut menghancurkan keluarganya dan ikut bertanggung jawab atas penculikan istrinya Selama beberapa tahun Munding Tambak Sati lenyap entah kemana dan dua orang tokoh silat lainnya terus menjadi kaki tangan adipati unggul jonggerang untuk melindunginya Beberapa kali joran kemitir coba menerobos masuk ke dalam kadipatan atau mencegat unggul jonggerang di tengah jalan Tapi dua tokoh itu selalu melindunginya Kini dimana kedua tokoh silat itu Mengapa yang muncul justru Munding Tambak Sati yang diketahui selama ini tak pernah kelihatan mencegah hidungnya Bang Sat Kau masih belum menjawab pertanyaanku membentak Munding Tambak Sati Tangan kiri bersetekan pada hulu pedang lurus yang tersisip di pinggangnya Meskipun sudah memiliki ilmu kebal dan ilmu pukulan yang hebat Namun menghadapi Munding Tambak Sati yang dulu memang ditakutinya Mau tak mau hati joran kemitir jadi bergetar juga Tapi bila kemudian terbayang dua wajah putranya yang menemui ajal dan terlebih lagi wajah istrinya yang diculik dan kini entah berada di mana Maka amarah joran kemitir jadi menggelegak Dendam kesumatnya membara Sekujur tubuhnya bergetar oleh hawa amarah Tanpa tedeng aling-aling dia acungkan telunjuk tangan kirinya tepat-tepat ke muka orang di hadapannya itu seraya membentak Manusia durjana Munding Tambak Sati Kau tidak mengenali diriku lagi tanda seru tentu saja Munding Tambak Sati menjadi terkejut ketika dapatkan orang mengetahui namanya Sepasang mati manusia bertampang angker ini memandang tak berkesiap pada orang di mukanya Tetap saja dia tidak mengenali Aku joran kemitir Dua tahun lalu tanganmu ikut berlumuran darah atas kematian dua puteraku Juga atas penculikan istriku kembali Munding Tambak Sati tersentak kaget Joran kemitir Kau rupanya desis Munding Tambak Sati seraya usap mukanya yang cacat Jika kau mencari Adipati, dia tidak ada di sini Aku mewakilinya Katakan apa maumu Mengapa kau membunuh prajurit-prajurit tak berdosa itu Prajurit-prajurit tak berdosa Joran kemitir tertawa bergelak Dari suara tertawa itu Munding Tambak Sati sagerah maklum Kalau joran kemitir dulu tidak sama dengan yang kini dihadapinya Suara tawa itu mengandung tenaga dalam Dan tadi pun dah menyaksikan kehebatan serta keganasan joran kemitir Lalu ada apa dengan metu kirinya Mengapa ditutup kulit hitam begitu rupa Buta sebelah Prajurit-prajurit itu tidak berdosa katamu Haha Dosa mereka sama saja dengan dosamu Sama saja dengan dosasi keparatunggul jonggrang Malah dosa kalian lebih biadap lagi Dan kalian akan menerima balasannya Malam ini kau yang pertama Munding jangan berani menyebut nama Adipati secara keji bentak Munding Tambak Sati Karena dia memang manusia keji Munding Tidak beda dengan dirimu pelipis Munding Tambak Sati bergerak-gerak Rahangnya menggembung manahan amarah Dengar manusia bermata satu Jika kau memang joran kemitir Aku bersedia mengampuni selembar nyawa anjingmu Asal saja kau lekas angkat kaki dari sini joran kemitir tertawa gelak-gelak mendengar kata-kata Munding Tambak Sati itu Ketika suara tawanya berhenti dia meludah ke tanah Munding keparat Ketahuilah aku datang kemari salah satu tujuan adalah untuk mencabut nyawa busukmu Apakah selama beberapa hari ini kau tidak bermimpi buruk atau merasakan tanda-tanda aneh bahwa malam ini kau bakal mampus anjing kurat hardik Munding Tambak Sati Kau bakal mampus dengan kepala terpisah Munding kau yang mampus duluan joran teriak Munding Tambak Sati marah sekali lalu menyerbu dengan satu jotosan ke dada joran kemitir Sambil tertawa joran kemitir bertolak pinggang dan pentang dadanya Malah dia ucapkan kata-kata menantang Pilih bagian tubuhku yang empuk Munding keparat kerta Munding Tambak Sati Jebol dadamu tokoh silat tangan kanan adipati unggul jonggrang itu yakin betul akan kehebatan ilmu pukulan yang dimilikinya Karena itu dia memastikan dada lawan akan remuk sampai ke jantung di landa jotosannya Bu Joran kemitir terjajar dua langkah ke belakang dan jatuh duduk Tapi saat itu pula dia bangkit kembali sambil menyeringai Dadaku tidak jebol Munding Sekarang giliranku memukul tinju je kanan joran kemitir melesat ke depan Serangan ini sangat mudah dihilangkan Munding Tambak Sati Tapi tak terduga dari samping kiri Meneru jotosan tangan kiri joran kemitir Tepat menghantam pelipis kanan Munding Tambak Sati Lelaki bertampang angker ini menjerip keras Jatuh terbating ke tanah tak bergerak lagi Keningnya rengkah Munding mati dengan meti melotot Joran kemitir usap-usap lengan kanannya Dia melangkah mendekati mayat Munding Tambak Sati Menginjak dada dekat leher orang ini lalu membungkuk untuk memutir kepalanya Keraak Terdengar suara patahnya tulang leher Munding Tambak Sati Prajurit-prajurit kadipatan yang menyaksikan hal itu tersurut mundur dengan bulu roma merinding Dengan tangan kanannya joran kemitir menjambak rambut kepala Munding Tambak Sati Lalu dia melangkah sampai di tanggalangkan kadipatan Di sini dia berhenti dan berpeak keras Unggul jonggrang Aku tahu kau ada di gedung Sembunyilah terus di balik selimut Besok pagi jika kau membuka pintu dan keluar Sempatkan melihat kepala kacungmu ini Nasibmu akan lebih jelek dari dia joran kemitir lemparkan kepala Munding Tambak Sati Kepala itu menggelinding di atas lantai langkan gedung kadipatan dan berhenti tepat di pintu depan Sembilan joran kemitir melangkah meninggalkan halaman gedung kadipatan dengan puas Dia telah membuat rasa takut dalam diri adipati itu Dia merasa pasti betul akan hal itu Belasan prajurit pengawal kadipatan tak satu pun yang berani bergerak ketika dia melangkah menuju pintu gerbang Namun ketika melewati pintu gerbang Seseorang menepuk bahunya Mengira ada yang menyerang joran kemitir menghantam ke samping Dia hanya memukul tempat kosong Orang yang menepuk ternyata berada di samping lain Sekali lagi joran hendak memukul namun setengah jalan batalkan niatnya ketika melihat siapa orang di sampingnya itu Apa keperluanmu muncul di sini? Menghardi joran kemitir Nada bentakannya lebih menunjukkan rasa heran daripada marah Aku hanya ingin melihat kehebatanmu, sahabat Kau benar-benar luar biasa Tak mempan senjata, memukul mati lawan dalam satu gebrakan Ingin sekali aku mendapatkan ilmu seperti itu jangan ngacok Aku menaruh curiga kau memata-mataiku Mungkin kau kaki tangan unggul jonggurang kau yang ngacok sahabat sahutu ngero dengan menyeringai Jika aku orangnya adipati itu sudah tadi-tadi aku menyerangmu Masakan aku membiarkan kau membunuh orang bernama munding tambak sati itu Begitu saja, joran kemitir terdiam sesaat Namun kemudian dia gelengkan kepala Aku tak percaya padamu Sikapmu konyol Dan aku tak mau kau mengikuti diriku Selesai berkata begitu joran kemitir hantam tangan kanannya ke arah dada pendekar 212 Wirosa Bleng Serangan itu mengeluarkan suara angin deras membuat murid yang sinto gendeng dari gunung gede tersentak kaget Karena tidak menyangka dia tak keburu melompat menghidar Maka Wiro menangkis pukulan joran kemitir dengan menghantam lengan orang gitu Buk Joran kemitir terpental tiga langkah dan jatuh duduk di tanah Tapi dia sama sekali tidak merasa sakit sedikitpun Dengan cepat ia berdiri dan melangkah mendekati Wiro Pendekar 212 sendiri meskipun tidak bergerak dari tempatnya berdiri Tapi tubuhnya tampak tertatih-tatih terbungkuk-bungkuk menahan sakit yang amar sangat Lengannya tampak membengkak piru dan selain sakit bukan main Dia merasakan seolah-olah tangan kanannya itu lumpuh, tak bisa digerakan Seumur hidup baru kali ini Wiro mengalami cedera seperti itu Melihat joran kemitir mendatangi Wiro segera siapkan pukulan sakti di tangan kiri Tapi joran tidak melangkah lebih dekat dan juga tidak menyerangnya kembali Lelaki ini berkata itu cukup jadi peringatan bagimu untuk tidak mengikuti ku kentut busuk Maki Wiro Antara kita tak ada silang sengketa Dan kau memukulku sampai cedera seperti ini Mari kita berkelahi sampai seratus jurus joran kemitir tertawa sinis Satu jurus saja kah sudah cedera? Bagaimana mungkin menghadap tiku sampai seratus jurus? Ngacok panas sekali hati pendekar 212 Tangan kirinya siap menghantam Tapi joran kemitir sudah membalik membelakanginya dan melangkah pergi Tak mungkin bagi Wiro untuk membokong dari belakang Selagi dia bermaksud untuk mengejar joran kemitir tiba-tiba daubayangan berkelebat dari tempat gelap Yang di sebelah kanan terdengar berseru Loh jenat kita datang terlambat Sesuatu telah terjadi di sini kau benar ametung Lekans menyelidik ke dalam gedung Aku akan menangkap pemuda berambut gondrong ini Pasti dia biang racun penimbul bencana di tempat ini Di kejap itu pula Wiro melihat sosok tubuh kecil dan pendek melesat ke arahnya Ada angin menyambar bersamaan dengan gerakan orang ini Memandang ke depan Wiro melihat seorang lelaki bertubuh kecil dan katai Berwajah penuh keriput anda usianya sudah lanjut Pemuda asing Kau pasti suruhannya joran kemitir si katai memerentak Saat itu Wiro masih berada dalam keadaan kesakitan Untuk menghindari salah sangka dia cepat menjawab Aku tidak ada sangkut praut dengan joran kemitir Orang itu baru saja meninggalkan tempat ini Dia yang membunuh orang bernama Munding Tambak Sati Belum habis Wiro memberi keterangan Dari arah langkan gedung kadipatan terdengar teriakan pemuda itu dusta Pasti dia yang membunuh Munding Tambak Sati secara keji dan ganas Lalu berkelebat sesosok tubuh lagi di hadapan Wiro Orang yang kedua ini ternyata memiliki tubuh tinggi kekar Berpakaian serbah hitam Memakai gestar hitam dengan hiasan parak terbentuk bintang Lengan panjang bajunya berumbai-rumbai Aku memang sudah mencurigainya Kalau bukan suruhan joran kemitir mengapa dia berada di sini Biar ku tangkap dia hidup-hidup Adipati pasti senang dapat mengiris airis tubuhnya Lalu memeraskan jeruk nipis di lukanya Percuma saja Wiro bersilat lidah untuk menerangkan Lelaki katai berwajah keriput bernama Lah Jenar itu susupkan tangan kanannya ke pinggang Begitu tangan itu ditarik tampak dia menggenggam seutas tali berwarna putih yang ternyata terbuat dari rotan Dalam gelapnya tali itu seperti mengeluarkan cahaya aneh Ketika diputar-putar terasa ada hawa dingin menyebar Tiba-tiba tali rotan itu melesat bergelung-gelung Wiro cepat sambut dengan pukulan tangan kiri sementara tangan kanannya masih terasa sakit dan lumpuh Hebatnya, dihantam pukulan Wiro Tali rotan laksana seekor ular hidup menghindar ke samping Wiro kembali menghantam Kali ini sasarannya langsung ditujukan pada Lah Jenar Wiro berhasil memukul rubuh si muka keriput ini hingga terjengkang di tanah dan mengeluh kesakitan sambil pegangi dada dengan tangan kiri Tapi Wiro saat itu sudah kena dilibat tali rotan Pendekar ini berusaha lepaskan diri tapi tali rotan yang lihat itu malah bertambah kencang meremas bahu dan tangannya Sialan maki murid sentuh gendeng Kaki kanannya ditendangkan ke arah kepala Lah Jenar yang masih terduduk di tanah Namun dari samping orang tinggi besar bernama Ametung menggebrak dengan bacokan senjata tajam berbentuk kelewang Membuat mau tak mau pemuda itu terpaksa tarik pulang kakinya Di saat yang sama Lah Jenar sentakan ujung tali rotan Tak ampun lagi pendekar 212 terbetul keras lalu tergelimpang di tanah Saat itu pula Ametung tusukan ujung kelewang ke arah tenggorokan Wiro Sableng Jangan bunuh dia Ametung Lah Jenar berteriak sambil kencangkan ikatan tali rotan yang kini membelit bahu sampai betis Wiro Nyawanya bagian Adipati Kita cukup senang nanti menyaksikan bagaimana Adipati mengiris tubuhnya sedikit demi sedikit Ametung Tarik tangannya dan sisipkan kelewang ke pinggang Wiro berusaha lepaskan diri dengan kerahkan tenaga dalam Tapi gagal Kalau kalian tidak segera melepaskanku Kalian akan dapat pembalasan dari Wiro mengancam Aku tak ada hubungan dengan joran kemitir Tenang anak muda Tenang jawab Lah Jenar seraya usap-usap dadanya yang terasa sakit karena terluka di dalam Adipati akan melepaskanmu Tapi bukan tubuh kasarmu Melainkan nyawa busukmu Dan kami akan menerima hadiah Ha, ha, haloh Jenar kemudian bertepuk memanggil pengawal-pengawal kadipatan Yang sejak tadi hanya berani berkumpul di sudut halaman menyaksikan apa yang terjadi Dia menyuruh pengawal-pengawal itu menggotong tubuh pendekar 212 Wiro Sableng ke dalam gedung Sepuluh Adipati unggul jonggurang keluar dari dalam kamar dengan membekal sebilah keris terhunus Dikawal dengan enam warang prajurit Ketika dia sampai di ruangan tengah di mana tampaklah Jenar dan Ametung Seng Adipati sarungkan kerisnya kembali dan sisipkan di inggang Sesaat dia memperhatikan pemuda berpakaian putih berambut gondrong yang dalam keadaan terikat menggeletak di lantai Dia sama sekali tidak mengenal siapa adanya pemuda itu Unggul jonggerang berpaling pada Ametung dan Loh Jenar Tampangnya tampak berubah kelam merah Bagus benar kelakuan kalian berdua Kalian lenyap lebih dari 2 minggu Apa kalian lupa kalau aku membayar kalian untuk menjaga keselamatanku dan keluargaku Lihat apa yang terjadi Munding tambak Sati mati dengan kepala putus Rupanya kalian menginginkan hal itu terjadi padaku Ametung dan Loh Jenar tercekat diam sejenak Lalu si tinggi besar Ametung menjura seraya menjawab maafkan kami Adipati Sama sekali tidak ada maksud untuk melalaikan tugas Kami pergi karena mengetahui Adipati berangkat ke kota Raja dan mendapat kawalan munding tambak Sati Jangan berani bersilah tidak padaku Ametung Jika kau tidak suka kau bisa kusuruh angkat kaki dari sini Ametung dan saja Dia dan juga Loh Jenar tahu betul kalau Unggul Jonggurang tak akan mengusir salah satu dari mereka Dalam keadaan keselamatan terancam adalah tolol jika dia melakukan hal itu Apapun alasannya Siapa pemuda gondrong itu akhirnya Unggul Jonggurang ajukan pertanyaan Dia kami sergap dekat pintu gerbang Pasti dia orangnya joran ke mitir Aku tidak ada sangkut praut apapun dengan orang itu Harap kalian membebaskanku Wiro Sableng cepat menukas ucapan Loh Jenar Pemuda keparat Tak ada yang menyuruh kau membuka mulut hardik Loh Jenar Lalu orang tua katai ini tendang dada Wiroar membuat pemuda ini mengeluh kesakitan Tubuhnya mencelat sampai ke dinding ruangan Dadanya serasa amblas Pemandangannya sesaat seperti gelap Darahnya menggelegat Tapi dia tak bisa berbuat apa Talirotan yang mengikat sungguh luar biasa Membuatnya tak berdaya Aku bersumpah membunuhmu katai ujar Wiro dengan geraham bergemeletak Loh Jenar malah tertawa mengekeh Kau tak akan mampu melakukan hal itu anak muda Adipati Unggul Jonggurang akan membunuhmu lebih dulu Bukankah begitu Adipati tanya Loh Jenar seraya berpaling pada Unggul Jonggrang Lebih penting jika kalian menangkap atau membunuh Joran kemitir Bukan yang satu ini Tapi kalau tak dihabisi dia bisa membuat kesulitan Gotong dia ke halaman belakang Siapkan jeruk nipis Kulihat tubuhnya penuh otot Mungkin aku terpaksa bekerja keras Lalu Unggul Jonggrang menghunus kerisnya kembali Dan mengikuti Loh Jenar beserta Ametung yang menggotong tubuh Wiro Sableng ke halaman belakang Adipati Unggul Jonggrang mempunyai kesenangan mengerikan Dia selalu membunuh orang-orang yang dianggap berbahaya terhadap dirinya Dengan jalan mengiris airis daging tubuh dan muka Lalu memeraskan potongan jeruk nipis ke atas sobekan-sobekan luka itu Kesukaan yang merupakan penyakit gila ini membuat dia merasa senang Terutama jika mendengar jerit peki korban Setelah puas baru akhirnya dia membunuh orang itu dengan satu tusukan ganas di tenggorokan Masih dalam keadaan terikat tali rotan Wiro Sableng ditegakkan tersandar ke sebuah pohon di halaman belakang Adipati Unggul Jonggrang mengelilingi korbannya beberapa kali sambil lelepkan lidah seolah-olah hendak menyantap hidangan lezat Ametung yang tadi pergi kembali lagi membawa lebih dari selusin jeruk nipis Sepasang maca pendekar 212 Wiro Sableng membeliak Dihampir tidak dapat mempercayai kalau nasib celaka seperti itu akan menimpa dirinya Adipati Kau harus percaya padaku Aku tidak ada sangkut paut apa-apa dengan joran kemitir Aku hanya kebetulan saja berada di pintu gerbang kadipatan pelak Satu temparan mendarat di muka pendekar 212 membuat bibirnya pecah Iblis pengecut Berani menganiaya orang tidak berdaya kutuk Wiro Luda bercampur darah yang ada di mulutnya diludahkannya ke muka keriput Loh Jenar Diludahi begitu rupa Loh Jenar jadi naik pitam Dia melompat untuk menghantar muka Wiro dengan jotosan tangan kiri kanan Tapi Ametung cepat memegang bahunya jika orang ini pingsan kena hajaranmu Adipati tidak akan mendapat kesenangan lagi Loh Jenar Bangsat Serapah Loh Jenar Seraya menyeka mukanya Aku melihat sesuatu tersisip di belakang punggung pemuda ini Tiba-tiba terdengar ucapan Ametung Pendekar 212 Wiro Sableng menggeram dalam hati dan membatin jika keparat ini merampas kapak maut naga geni 212 milikku Ah! Benar-benar celaka Ametung melangkah mendekati Wiro Sementara Unggul Jonggrang merasa jengkel karena apa yang hendak dilakukannya jadi tertunda Karena hampir sekujur bau, dada dan punggung terlibat tali rotan Untuk melihat benda apa yang tersisip di belakang punggung Wiro Ametung harus merobek pakaian putih si pemuda di bagian punggung Astaga! Senjata mustika seru Ametung tertegun begitu pakaian wirorobek besar dan sinar menyilaukan membersit dari metu kapak naga geni 212 Kalau itu senjata mustika berkatalah Jenar Dia melangkah mendekati Wiro Itu pantas menjadi milikku lalu dia memutar ujung tali rotan yang mengikat sekujur tubuh Wiro Pendekar 212 merasakan libatan tali rotan itu mengendur Namun masih belum cukup kendur baginya untuk menggerakkan tangan apalagi membebaskan diri Sementara itu sambil mendorong tubuh Hametung Loh Jenar melompat dan ulurkan tangannya untuk menarik metu kapak Tapi sebelum tangannya menyentuh senjata sakti madraguna warisan Eang Sinto gendeng dari gunung gede itu Tiba-tiba terdengar suara sesuatu runtuh Berpaling ke samping kiri semua orang menyaksikan tambok halaman belakang gedung kadipaten bobol berantakan Dari lobang besar pada tembok melesat masuk sesosok tubuh berpakaian hitam, membentak garang Bagus! Tiga musuh besarku semua ada di sini Dua segera menerima mampus Yang satu biar mati ketakutan dulu ini dia manusia sialan yang membuatku jadi sengsara begini pendekar 212 mengeram Yang datang bukan lain lelaki bermata satu joran kemitir Sebelas jika seseorang sanggup menjebol dan menerobos tembok hanya dengan mempergunakan sepasang tangan kosong Maka ini adalah satu hal yang benar-benar luar biasa Mau tak mau unggul jonggrang, loh jenar dan ametung kaditer kesiap kaget Apalagi ketika mereka mengenali bahwa yang muncul dan melakukan hal itu adalah joran kemitir yang kini bermata satu dan yang dulu sama sekali tidak memiliki kepandayan apa-apa Apakah kalian sudah menyaksikan kepala munding tambak sati menggelinding dilangkan kadipaten joran kemitir ajukan pertanyaan Sambil bertanya dia melangkah mendekati pohon tempat wiro tersandar tanpa daya Loh jenar dan ametung bersurut beberapa langkah sementara unggul jonggrang tegak dengan wajah pucat Cakapmu keren dan sombong amat joran kemitir Apakah kau tidak tahu kedatanganmu kemari hanya mengantar nyawa yang buka suara adalah ametung Ha, ha, begitu ametung Kau yang bakal mampus duluan malam ini tukas joran kemitir Habis berkata begitulah laki ini ulurkan tangan menermas tali rotan yang mengikat tubuh pendekar 212 wiro sableng Sungguh luar biasa Tali yang lihat kuat itu remuk seperti bubuk di beberapa bagian Tidak menunggu lama wiro yang kini bisa menggerakkan tangan kiri Segera pergunakan kesempatan untuk membebaskan diri dari sisa-sisa ikatan tali rotan Selagi wiro sibuk dengan tali rotan itu Joran kemitir tak melompat ke hadapan ametung seaya menghantam dengan tangan kanan Adanya angin deras mendahului datangnya serangan ditambah tadi telah menyaksikan bagaimana joran kemitir sanggup menjebol tembok halaman belakang yang tebal dengan tangan kosong Sukup membuat ametung yang bertubuh tinggi besar itu cepat menghindar untuk selamatkan diri dari serangan lawan Sambil mengelak ametung susutkan satu tendangan keras ke arah perut joran kemitir Tapi tidak berhasil mengenai sasaran Malah kalau ametung tidak lekas menarik kakinya, hampir saja lawan dapat menangkap kaki itu Aneh, bagaimana manusia yang dulu tidak memiliki kepandayan silat apalagi kesaktian kini tiba-tiba menjadi luar biasa membatin ametung Namun dia tak bisa berpikir lebih panjang karena saat itu joran kemitir kembali menyerbunya Kali ini dengan pukulan kiri-kanan Dengan penguasaan ilmu silat tingkat tinggi serta daya meringankan tubuh yang sudah mantap ametung dapat mengelakkan diri dari semua serangan itu Tetapi joran kemitir memburunya terus Gila! Aku tak bisa bertahan terus maki ametung Dia melompat cepat ke kiri Sesaat tubuhnya seperti lenyap Lalu dari arah berlawanan dia muncul sambil menghantam Joran kemitir sesaat agak bingung karena tak sempat melihat di mana lawan sebenarnya berada Buk! Joran kemitir terhuyung ke kanan ketika jotosan ametung melanda bahunya Sebelum dia sempat mengimbangi diri satu tendangan mendarat di pinggangnya Tak ampun lagi joran kemitir roboh telentang di tanah Jotosan apalagi tendangan yang dapat membunuh itu ternyata sama sekali tidak membuat joran kemitir cedera sedikit pun Mengeluh kesakitan pun tidak Merasa penasaran ametung memburu lagi dengan satu tendangan pada saat joran mencoba bangun Sasatan kali ini adalah kepala joran kemitir Praak! Hancur kepalamu! Mampus teriak ametung ketika melihat tendangannya menghantam wajah joran kemitir dengan tepat Joran sendiri kembali terbanting ke tanah Tapi kepala itu tidak hancur Joran kemitir tidak mati Dia bangun kembali sambil menyeringai dan melangkah mendekati ametung dengan dua tangan terpentang Ametung keluarkan keringat dingin Kalau ku hantam dengan pukulan wasi panas masakan tidak lumer tubuhnya membatin ametung Lelaki berdestar hitam ini luruskan tangan kirinya ke depan sedang tangan kanan ditarik ke belakang melewati punggu Tiba-tiba tangan kanan itu dipukulkan ke depan Dari telapak tangan ametung menderuka luar angin yang luar biasa panasnya Demikian panasnya hingga pendekar 212 wirosableng yang berada enam langkah dari tempat itu dan baru saja berhasil melepaskan diri dari libatan tali rotan berkat pertolongan joran kemitir tadi cepat-cepat menjauh singkirkan diri Ketika memandang ke samping, tengkuknya merinding Saat itu terdengar pekek ametung Pukulan sakti mengandung hawa wangat panas yang tadi dilepaskan ametung hanya sanggup membuat tubuh joran kemitir tergontai-gontai sasaat Jangankan lumer, bahkan pakaiannya saja pun tidak cedera Pucatlah para sametung Dalam ketakutan yang amat sangat tiba-tiba dilihatnya joran kemitir dorongkan tangan ke arahnya Angin panas yang tadi dipakainya untuk menyerang kini membalik menghantamnya Malah jelas dirasa hawa panas itu menderu dengan tingkat panas dan kekuatan berlipat ganda Ametung menjerit Dia tak sanggup menyingkir ketika angin panas itu melabrak sekujur dirinya Tubuhnya hangus hitam seperti digarang api, roboh ke tanah tanpa nyawa lagi Bau sangitnya daging yang terbakar memenuhi udara malam Meskipun musuh besarnya itu hanya tinggal rongsokkan tulang belulang berselimut daging gosong joran kemitir seperti belum puas Dia berlutut di samping mayat tametung Kedua tangannya bergerak ke arah kepala Lalu keraak Kepala ametung tanggal dari leharnya Perlahan-lahan joran kemitir bangkit berdiri Metuk dirinya tampak seperti menyala Kepala gosong itu kemudian dilemparkannya ke arah adipati unggul jonggerang yang saat itu berdiri dengan tubuh menggigil dan wajah sepucat mayat Kalau tidak cepat dia merunduk pasti kepala ametung akan menghantam kepalanya Ketika dilihatnya joran kemitir melangkah mendekatinya, nyali adipati itu putus Dia tak ingin mati Apalagi mati dengan kepala di potes seperti yang terjadi dengan ametung dan munding tambak sakti Untuk menghadapi joran kemitir, dia tidak memiliki kepandayan apa-apa Sama sekali tidak mempunyai kemampuan Masih ada satu harapan untuk menyelamatkan diri Dari saku pakaiannya unggul jonggerang mengeluarkan sebuah benda berbentuk hitam Sebelum joran kemitir datang lebih dekat, unggul jonggerang bantingkan benda hitam itu ke tanah Hus! Kepulan asap hitam yang memerihkan mati dan menutup pemandangan bergulung-gulung Kurang ajar! Kau mau lari kemana adipati iblis teriak joran kemitir Dia melompat menembus kepulan asap hitam gelap Tapi unggul jonggerang sudah tak ada lagi di halama belakang itu Ketarat! Kau bisa kabur unggul jonggerang Tapi anak istrimu akan kubunuh Istrimu akan ku perkosa dulu baru kubunuh joran kemitir Memutar tubuh dan hendak lari memasuki gedung kadipaten Namun dia ingat, satu lagi musuh besarnya masih berada di situ Yakni manusia katai bermuka keriput bernama Loh Jenar Dua belas begitu Wiro berhasil melepaskan tali rotan di sekujur tubuhnya Pendekar ini segera melompat ke hadapan si katai Loh Jenar Orang tua buruk inilah yang telah membuatnya tak berdaya dengan tali rotan anehnya itu Dan juga dia pula yang telah menyiksanya dalam keadaan terikat Menghadapi pendekar 212 Wiro Sableng si katai Loh Jenar tidak merasa takut sama sekali Karena memang ia belum tahu siapa adanya pemuda gondrong itu Tapi menyaksikan kematian kawannya Ametung tadi Membuat mau tak mau nyalinya menjadi ciut Maka ketika asap hitam membuntal Dia coba menyelingap ke dalam kepulan asap itu untuk meudian melarikan diri Tapi pendekar 212 Wiro Sableng yang sudah dapat membaca pikiran orang cepat bertindak Tangan kirinya dihantamkan ke depan Angin deras serta merta menggemuruh dan melabrak cerai berai gulungan asap hitam Itulah pukulan angin puyuh Halaman belakang gedung Kadipatan itu jadi lebih terang kini Di mana Loh Jenar berada segera terlihat jelas Saat itu dia hampir berhasil mencapai tembok belakang sebelah barat Dengan membuat dua kali lompatan Wiro Melesat mengejar Ketika Loh Jenar melayang melompati tembok belakang yang cukup tinggi itu Di atas tembok justru pendekar 212 Wiro Sableng telah menunggu Loh Jenar jadi kalang kabut Dia hantamkan kedua tangannya ke arah Wiro yang tegak di tembok Yang diserang cepat melompat ke atas lalu bergelayutan pada cabang pohon yang tumbuh dekat pinggiran tembok Di bawahnya tembok tinggi tebal itu tampak ambruk sebagian akibat hantaman tangan kosong Loh Jenar Karena tadi melepaskan pukulan selagi tubuhnya dalam keadaan melayang Loh Jenar kehilangan keseimbangan Terpaksa dia berjungkir balik di udara lalu melayang turun kembali Tapi si Katai ini jadi tersentak kaget ketika melihat Wiro yang tadi dikiranya masih bergelayutan di cabang pohon Tau-tau sudah tegak berkacak pinggang menyeringai di hadapannya Ah! Ternyata bangsa satu ini juga memiliki kepandayan tinggi Loh Jenar mengeluh dalam hati Lalu secepat kilat tangan kanannya menyelingap kebalik pakaian Melihat gelagat ini Wiro raklum kalau si Katai akan mengeluarkan sesuatu Entah senjata apa, tetapi pasti sangat diandalkannya seperti tali rotan yang aneh itu Karenanya dengan cepat pendekar 212 Wiro Sableng mendahului menyerang Pukulan pertama yang dilancarkan Wiro berhasil ditangkis si Katai Ini membuat tubuhnya yang kecil pendek itu terpental ke atas Sedang tangan kanannya tampak matang biru sementara tangan kiri lawan dilihatnya tidak sidra sama sekali Meskipun kesakitan tapi Loh Jenar merasa inilah kesempatan kedua baginya Untuk dapat mengeluarkan senjata rahasia berupa jarum beracun berwarna biru yang tersimpan di dalam kantong pakaiannya Kembali Loh Jenar mengeruk ke pinggang pakaian Hanya saja sekali ini murid sento gendeng tidak memberi kesempatan lagi Tubuhnya melompat ke atas Tangan kirinya berhasil menangkap pergelangan kaki kanan Loh Jenar Lalu disentakan kuat-kuat ke bawah Tubuh kecil pendek itu menderu menghantam tanah Keraat Loh Jenar menjeret sepinggi langit Tulang baunya sebelah kanan patah Mukanya yang keriput berkelukuran menghantam tanah Tulang hidungnya ikut patah dan darah mengucur Wiro mendatangi Tapi dari samping terdengar teriakan Joran kemitir Jangan kau bunuh bangsat itu Nyawanya milikku lebih cepat dari langkah Wiro Joran kemitir sudah lebih dulu berada di hadapan tubuh Loh Jenar yang tergeletak di tanah Kaki kirinya langsung menginjak tenggorokan si kakai itu Ampun Ampuni selembar jiwaku Loh Jenar meminta dengan suara parau Dalam keadaan leher terinjak seperti itu dia merasa sia-sia untuk melawan atau meronta Lepaskan diri sekali Joran kemitir menekankan kakinya Tamatlah riwayatnya Ha, ha Kowe masih punya keberanian untuk minta Ampun Loh Jenar manusia katai keparat ampuni diriku Aku benar-benar bertobat Aku tak akan melakukan kejahatan lagi Ampuni diriku kembali Loh Jenar meminta Baik, baik Aku akan mengampuni selembar nyawa anjingmu Berkata Joran kemitir Jika si metu satu ini berniat memberi ampun Pasti ada sesuatu yang lain di benaknya Membatin pendekar 212 Wirosa Bleng Aku akan mengampuni nyawamu Tapi kau harus menjawab beberapa pertanyaanku Aku akan menjawab seribu pertanyaanmu Joran sahut Loh Jenar yang merasa punya harapan untuk hidup Bagus Aku hanya punya dua pertanyaan Pertama siapa yang menculik dan memperkosa istriku Tanda seru Loh Jenar Seperti dihanyakan amblas ke dalam tanah Ketika mendengar pertanyaan itu Untuk sesaat dia hanya bisa diam Dengan lidah keluh dan tenggorokan berat Tertekan kaki Joran kemitir Setan pendek Kenapa kau tak segera menjawab Hardik Joran Siapa yang menculik dan memperkosa istriku Tanda seru Lekas jawabkah Kami Kami disuruh oleh Adipati unggul jonggurang Siapa yang kau maksud dengan kami Maksudku Munding tambak sakti Lalu ametung Lalu tanda seru aku Aku juga ikut menculik Tapi semua itu Adipati yang memberperintah Lalu kalian memperkosa perempuan itu Hah ya Begitu Begitu Rahang Joran kemitir nampak menggembung Sekarang pertanyaan kedua Dimana istriku sekarang itu akuti Tidak tahu Joran Aku bersumpah tidak tahu Hanya saja Hanya saja apa sentak Joran ketika Loh Jenar tidak meneruskan kata-katanya Ametung Ametung pernah ketelapasan bicara setahun lalu Atas perintah Adipati Ametung membunuh istrimu Mayatnya lalu dibuang di jurang tombak pasir Yang Sabtu ini aku tidak ikut campur Joran Benar-benar tidak ikut campur Bagus Kau memang orang jujur Kau layak mampus dengan tenang Tapi tetap dengan kepala tanggal jangan Akaha Keraat Tulang leher loh Jenar hancur Ketika Joran kemitir Menginjak keras-keras Tenggorokan orang tua kaya itu Nyawanya lepas detik itu juga Dan detik itu pula Wiro menyaksikan keganasan Pembalasan Joran kemitir Seperti yang dilakukannya terhadap munding tambak sati dan ametung Joran kemitir memuntir putus leher loh Jenar Dengan mulut komat kamit dan pelipis bergerak-gerak dan tangan kanan menjambak rambut di kepala loh Jenar Joran kemitir berlari menuju gedung kadipatan Apa yang hendak kau lakukan bertanya pendekar 212 Wiro Sableng Saya berlari mengikuti Joran kemitir Aku akan membunuh seluruh keluarga adipati terkutuk itu Istrinya akan ku perkosa seperti dia memperkosa istriku Jawab Joran kemitir Lalu dia menghardik apa urusanmu gila Anak-anak dan istri unggul jonggerang tidak ada sangkut paut dengan kejahatan adipati itu Mereka tidak berdosa ada sangkut atau tidak Ada dosa atau tidak aku tetap akan melakukan Jangan kau berani ikut campur urusanku Sekali lagi aku menggebukmu Aku tidak sayang akan nyawamu cepat sekali Joran kemitir sudah masuk ke dalam gedung Tepat pada saat adipati unggul jonggerang keluar dari kamar tidur Diiringi 2 orang anak lelaki 14 dan 15 tahun Lalu seorang anak perempuan masih berumur 4 tahun Di belakang mereka tampak istri seng adipati Menggendong seorang anak berusia sekitar 8 bulan Istri adipati unggul jonggerang dan anak-anaknya menjerit ngeri melihat munculnya lelaki bermata satu Sambil menenteng kepala loh jenar yang bagian lehernya masih meneteskan darah Ha, ha, kau tak sempat kabur unggul Kau tidak bisa kabur Juga istri dan anak-anakmu Hari ini pembalasan lebih kejam akan kalian rasakan Bagaimana unggul jonggerang yang tadi melarikan diri Tau-tau kini berada di dalam gedung Setelah berhasil melarikan diri Adipati itu masih sempat mendengar ancaman yang diteriakan joran kemitir Yaitu hendak membunuh anak istrinya dan memperkosa istrinya sebelum dibunuh Maka adipati itu membatalkan untuk terus kabur Dia berusaha menyelamatkan anak istrinya lebih dulu baru melarikan diri bersama-sama Dia sama sekali merasa tidak punya harapan lagi Tak seorang perejurit atau pengawal kadipatempun yang tampak di tempat itu Demua telah melarikan diri karena ketakutan Unggul jonggerang merasakan lututnya bergetar Suaranya juga bergetar ketika dia membuka mulut joran Anak istriku tak ada sengkut paut dengan apapun yang telah ku perbuat Biarkan mereka pergi Aku akan menebus semua dosa-dosaku dan bersedia mati bunuh diri di hadapanmu Lalu adipati itu hunus kerisnya dan langsung diarahkan ke batang leharnya Manusia pengecut kertak joran ke mitir Sementara anak istri unggul jonggerang masih terus berpekikan Wiro segera mendekati Maka dan dengan susah payah membawanya ke sudut ruangan yang lebih aman Aku mohon padamu joran Aku mohon kata unggul jonggerang seraya berlutut Jangan ganggu anak istriku Biar aku sendiri yang menanggung segala dosa Habis berkata begitu adipati unggul jonggerang tusukan keris di tangan kanannya kuat-kuat ke leharnya Tapi tendangan joran ke mitir ke arah kepala datang lebih cepat Kepala itu hancur dan tanggal dari leher melayang beberapa tombak lalu menggelinding di lantai Istri unggul jonggerang terpekik lalu roboh pingsan dengan bayi masih berada dalam dekapannya Tiga anaknya ikut-ikutan roboh menyaksikan kejadian itu dengan maat terbeliak angeri Sekarang giliran kalian berkata joran ke mitir seraya berpaling ke sudut ruangan di mana istri dan anak-anak unggul jonggerang berada Kalau kau berani membunuh anak-anak dan perempuan itu terpaksa aku turun tangan Wiro berkata seraya memapasi langkah joran ke mitir Joran ke mitir membeliak merah Jadi benar dugaanku bahwa kau salah seorang kaki tangan adipati laknat itu kata joran ke mitir setengah berteriak Mukanya beringas dan matanya yang hanya satu membeliak Adipati itu sudah mati Sudah kau bunuh Apalagi kau harus pergi dari sini joran dia memang sudah mampus Tapi anak istriku teraniaya di tangannya Perempuan dan anak-anaknya itu layak menerima kematian di tanganku Kalau begitu biar kau yang kubunuh lebih dulu Wiro membentak Karena tangan kanannya masih cedrah dan masih terasa sakit Maka dia angkat tangan kirinya dan arahkan lurus-lurus ke depan Joran ke mitir mengernyit ketika melihat bagaimana tangan si pemuda mulai dari siku sampai ke ujung-ujung jari menjadi putih menyelaukan Seolah-olah tangan itu telah berubah terbungkus oleh perak Dengar joran ke mitir Kau boleh punya seribu kehebatan dan ilmu kebal Tapi tubuhmu tak akan kebal terhadap pukulan sinar matahari yang siap ku lepaskan Jika kau masih gila hendak mencelakai orang-orang itu dalam hatinya Sebenarnya Wiro bersangsi apakah benar-benar pukulan saktinya itu akan mampu menghantam kehebatan ilmu kebal yang dimiliki joran ke mitir Untuk itu dia perlu membuat orang ini merasa takut Maka Wiro hantamkan tangan kirinya ke arah dua buah pilar besar di bagian belakang gedung Dua pilar itu hancur berantakan dengan mengeluarkan ke pulan asap Atap di atasnya ikut runtuh Tidak sampai di situ, Wiro sekali lagi lepaskan pukulan sinar matahari Kali ini dia menghantam lantai di ujung kaki joran ke mitir Lantai itu porak-poranda dan sebuah lubang besa kini tampak di situ Joran ke mitir sendiri terlempar sampai satu tombak Tubuhnya berselimut hancuran batu dan debu lantai Tapi dia tidak cedera apa-apa Namun mau tak mau apa yang telah dilakukan Wiro memberi pengaruh hebat pada joran ke mitir Metu kanannya berkilat-kilat tanda dia menahan amarah yang amar sangat Dia meludah ke lantai lalu membalikan diri sambil campakan kepala loh jenal yang sejak tadi di jinjinnya Ketika dia berlari meninggalkan gedung kadipatan itu Dia sama sekali tidak mengetahui kalau pendekar 212 Wiro Sableng diam-diam mengikutinya dari belakang 13 kuda yang dipacu pendekar 212 Wiro Sableng hampir mati kelelahan Tetapi joran ke mitir yang berada di sebelah depan terus saja memacu kuda tunggangannya Sialan betul manusia metu satu itu Hampir 10 hari aku mengikutinya terus-menerus Perjalanannya seperti tidak berujung Kemana sebenarnya dia menuju tanda selu saat itu sudah rembang petang Teriknya Seng Surya mulai mereduk Kuda yang ditunggangi Wiro telah mencapai titik akhir kekuatannya Binatang ini meringkik pendek lalu tergelimpang di tanah Lidahnya menjulur dan di atas kuasa bangkit lagi Wiro sapusap tengkuk binatang ini Hatinya merasa hibah untuk meninggalkan begitu dajah Memandang ke depan joran ke mitir sudah lenyap di kejauhan Di dalam hutan kecil itu Wiro berusaha mendapatkan pohon berdaun lebar Beruntung dia menemukan sederetan pohon keladi hutan Berbekal beberapa potong daun keladi yang lebar itu diakini mencari air untuk minuman kuda yang hampir meregang nyawa karena keletihan itu Dia hanya menemukan sebuah parit kecil berayar jernih Bagi seekor kuda air kotor itu lebih baik daripada mati kehasan dan keletihan Setelah memberi minum bintang itu dengan memergunakan ilmu lari kaki angin pendekar 212 berkelebat cepat ke arah lenyapnya joran ke mitir Sampai dia menemukan sebuah bukit batu, orang yang dikejar tidak kelihatan matah hidungnya Wiro duduk garuk-garuk kepala di atas bukit batu itu diselimuti kesunyian yang terasa mencengkam angker Mungkinkah dia menuju ke puncak bukit sana bertanya Wiro pada diri sendiri Setelah menimbang-nimbang sejenak akhirnya pendekar 212 mulai berlari menaiki bukit batu padas itu Di lareng bukit dia menemukan kuda tunggangan joran ke mitir Hatinya lega sedikit Berarti orang yang dikejarnya tak berada jauh dari situ Dia terus mandaki sampai akhirnya mencapai puncak bukit Angin beritup kencang Rambut gondrong dan pakaian pendekar 212 Wiro Sableng berkibar-kibar ditiup angin Tidak ada bangunan apapun tampak di puncak bukit itu Tapi seorang pendekar berkepandaian tinggi seperti Wiro tidak bisa ditipu Firasatnya mengatakan bahwa bagian dalam puncak bukit batu itu menyembunyikan suatu rahasia Maka dia pun mulai menyelidik dengan hati-hati dan teliti Sementara itu di sebelah bawah puncak bukit batu Joran ke mitir menuruni tangga batu dan akhirnya sampai di sebuah ruangan yang 40 hari lalu pernah didatanginya Ruangan itu tidak berbeda Dan para penghuninya masih tetap sama seperti dulu Yakni kakek berambut kebuah bertampang sangat tangker yang dikenal dengan nama tubagus jelantik alias maut bermata satu dengan tinggi tubuh lebih dari 2 meter Di salah satu sudut anak lelaki berambut jabrik bernama kumkum tegak bersandar dengan kedua tangan bersih dekap di depan dada dan kaki memakai terompah aneh Embah, saya datang sesuai perjanjian Joran ke mitir keluarkan suara lalu duduk bersila di hadapan tubagus jelantik Dari sudutnya kumkum berseru Embah, orangmu sudah datang Satu hari lebih cepat dari perjanjian bagus Bagus embah tubagus jelantik mengangguk-angguk dan memandangi joran ke mitir dengan sepasang matanya Meta yang satu sebenarnya milik joran ke mitir Apakah semua urusan balas dendamu sudah selesai anak manusia tanda selu sudah membah Berkat ilmu yang embah berikan saya sedua berhasil menyelesaikan urusan Adipati unggul jonggrang dan kaki tangannya semua mati di tangan saya Bagus, bagus berkata lagi seng embah Memang bagus membah kumkum menyeletuk Tetapi dia datang tidak sendirian Dia datang membawa seseorang di luar sana Embah tubagus jelantik mengangkat wajahnya dan menatap tajam ke arah joran ke mitir Joran ke mitir sendiri heran terkejut Dia memandang tak mengerti pada kumkum Anak berambut jabrik berpakaian serbah hitam itu balik memandang dengan meti melotot Saya tidak mengerti Saya datang kemari hanya seorang diri Tidak membawa kawan atau siapapun embah tubagus jelantik tertawa mengekeh Kumkum ikut tertawa tinggi dan panjang Kau nanti akan mengerti Nanti akan kuundang orang di luar sana masuk ke tempat ini Sekarang kita selesaikan dulu urusan kita Apakah maksud kedatanganmu untuk menyerahkan kembali ilmu kepandayan yang dulu ku berikan Atau kau ingin memperpanjangnya 40 hari lagi urusan saya sudah selesai Apa yang saya inginkan sudah tercapai Karena itu saya berniat untuk mengembalikan dua ilmu kepandayan yang embah berikan dulu Hmm, begitu Kumkum, apakah kau setuju anak manusia itu mengembalikan ilmu itu kepadaku Embah tubagus jelantik minta pertimbangan bocah berusia 12 tahun itu Saya setuju embah Urusan kita dengan dia bisa diselesaikan hari ini Tentunya jika dia memenuhi permintaan kita Embah tubagus jelantik memandang kepada joran kemitir Kau dengar itu anak manusia Ada permintaan dalam soal mengembalikan ilmu itu Apakah itu embah? Kalau soal uang atau harta Saya memang sudah menyiapakannya Lalu joran kemitir mengeluarkan sebuah kantong besar Ah, kau memang punya pengertian mendalam anak manusia Letakkan kantong itu di lantai dan buka pakaianmu Lalu mendekat padaku Aku akan mengambil dua macam ilmu yang kuberikan padamu dulu Joran kemitir meletakkan kantong berisi uang di lantai lalu membuka pakaiannya Setelah itu dia melangkah mendekati embah tubagus jelantik Ulurkan kedua tangan bu anak manusia perintah si embah Joran kemitir ulurkan kedua tangannya Tapi tiba-tiba sekali tangan sebal kanan melesat ke muka embah jelantik Dan terdengar pekek orang tua itu ketika seperti yang dilakukannya dulu terhadap joran kemitir Kini jari-jari joran kemitir mencengkeram dan mengorek metu kirinya Begitu metu itu keluar dari rongganya Joran cepat membuka kulit hitam penutup metu kirinya Lalu metu yang barusan dikoreknya dimasukkannya ke dalam rongga metu sebelah kiri yang menjadi bolong sejak empat puluh hari lalu Kumkum tersentak kaget Dia melompat ke muka Tapi embah tubagus jelantik bergerak lebih dulu Sambil merung antara sakit dan marah dia hantamkan tinju kanannya ke dada joran kemitir Buuk Joran kemitir terjengkang jatuh di lantai batu padas Tapi berkat ilmu kebal yang masih dimilikinya dan yang hanya tinggal satu hari itu Dia tidak mendapat cedera apa-apa Bangkit kembali sambil usap darah yang mengucur dari metu kirinya Kumkum berteriak marah Selagi joran kemitir mencoba berdiri bocah ini tendangkan kaki kanannya yang berterompah kayu Tendangan itu hebat sekali Belum sampai disasaran tapi terompah sudah melesat lebih dulu menghantam ulu hati joran kemitir Untuk kedua kalinya joran kemitir terjungkal Tapi lagi-lagi tidak cedera Dia bangkit kembali dan saat itu justru tendangan kaki kanan kumkum sampai Buuk Joran kemitir hanya keluarkan keluhan pendek Tubuhnya terbanting ke dinding ruangan Pemandangan matu kirinya masih belum begitu jelas Tapi matu ini bersama-sama dengan matu kanan kelihatan membersit beringas Lalu tampak dia maju mendekati dua lawan yang mengurum dan hantamkan tangan kanannya Serangannya melesat melabrak dinding batu Dinding itu hancur, meninggalkan lobang dalam Embah teriak kumkum Cepat kau lafalkan mantra pemusnah ilmu kebal dan ilmu pukulannya Jika tidak kita tak akan mampu menghukum murid murtad ini Anak manusia ini memang tidak tahu Terima kasih menyahut itu bagus jelantik Diberi pertolongan malah kini berani menyerang dan merampas mataku kau yang duluan merampas mataku embah Patut aku mengambilnya kembali bagus Bagus Hari ini aku akan mengambil lagi berikutnya wawamu Jawab pembah tu bagus jelantik yang kini memang cocok dengan gelar maut bermata satu Mulutnya komat kamit Matanya sebelah kanan menatap tak berkesiap ke arah joran kemitir Sadar apa yang hendak dilakukan orang terhadapnya dan tak mau kehilangan ilmu kebal Setelah ilmu pukulannya di saat-saat berbahaya itu joran kemitir segera menghantam ke arah tu bagus jelantik Yang diarahnya adalah bagian perut di bawah pusat kakek bertubuh jangjung ini Tetapi joran jadi terkejut ketika tiba-tiba dia merasakan tubuhnya kehilangan bobot dan melayang Tanagenya menjadi ringan dan pukulannya tidak ubah seperti lambayan belaka Celaka Apa yang terjadi? Aku kehilangan ilmu pukulanku berseru joran kemitir dalam hati Ilmu pukulannya sudah lenyap embah terdengar kumkum berteriak begitu melihat apa yang terjadi dengan joran kemitir Lekas lenyapkan ilmu kebalnya Biar kita dapat membunuhnya saat ini juga kembali mulut embah tu bagus jelantik tampak komat kamit Joran kemitir tidak tahu mau berbuat apa Hendak menyerang dia sadar kini tidak lagi memiliki ilmu pukulan Berada terus di situ, sekali ilmu kebalnya lenyap, nyawanya pasti tak akan tertolong lagi Karena itu sesaat kemudian tanpa pikir panjang lagi dia melompat menuju tangga batu Maksudnya segera melarikan diri Tapi sebelum lari dia masih sempat menyambar kantong berisi uang Kalau sebelumnya joran kemitir memiliki kegesitan luar biasa Kini setelah ilmu pukulannya lenyap dan ilmu kebalnya sedikit demi sedikit memunah Maka dia tidak mampu berlari kencang Baru saja dia berhasil mencapai anak tangga terbawah Dia merasakan kedua kakinya bergetar dan berat untuk diangkat Saat itulah kumkum dan mbahtu bagus jelantik mendatangi dan dari jarak dua tombak orang ini lepaskan pukulan tangan kosong yang diasyat Dua larik gelombang angin menduru menghantam tubuh joran kemitir Nyawanya tidak akan tertolong lagi Empat belas tapi tidak disangka-sangka ketika dua pukulan maut itu siap merengut nyawa joran kemitir Dari tangga batu terdengar suara bergaung Satu gelombang angin sedasyat topan perhara menyambar di lorong tangga Melewati kepala joran kemitir lalu mematasi dua rangkum angin pukulan kumkum dan tubuh bagus jelantik Ruangan batu padas itu bergeletar keras seperti hendak runtuh di gomcang gempa Dinding, lantai dan langit-langit retak-retak Joran kemitir tersungkur ke tangga Kepalanya menghantam sanding anak tangga Kali ini terdengar dia mengeluh Luka dikeningnya mengucurkan darah dan kini dia merasakan sakit setelah ilmu kebalnya lenyap Di bagian lain si anak berambut jabrik dan orang tua berambut kelabu tampak tergelimpang berguling-guling di lantai Wiro yang melepaskan pukulan sakti bernama benteng topan melanda samudera Luka tadi melengak heran ketika melihat dua orang itu bangkit berdiri tanpa dapatkan cedera apa-apa Mereka memiliki ilmu kebal luar biasa berkata Wiro dalam hati Kumkum dan tubuh bagus jelantik memandang marah ke arah pendekar 212 Ini rupanya bangsat yang dibawa anak manusia keparat itu berteriak tuh bagus jelantik Sekali ini joran kemitir tidak berani mengatakan bahwa dia tidak membawa pemuda gondrong itu ke tempat itu Keselam tanya justru berada di tangan si pemuda Tapi sanggupkah dia menolongnya? Monyet gondrong lekas katakan sebelum kau mampus Siapakah sebenarnya? Kumkum berteriak Anak ini cukup cerdik Dia telah menyaksikan kehebatan pukulan sakti pendekar 212 Wiro Sableng Kalau tidak memiliki tenaga dalam sangat tinggi tak mungkin lawan tak dikenal ini Sanggup lepaskan pukulan dasyat begitu rupa Datanglah mendekat biar lebih jelas kuliah tampangmu kembali kumkum bersuara Tapi Wiro Sableng pun berlaku cerdik Kalau joran kemitir bisa memiliki ilmu pukulan yang sanggup menciderai dan melumpuhkan tangan kanannya Maka sebagai pemilik asli ilmu pukulan itu Kedua orang tersebut tentu memiliki kekuatan lebih hebat dan lebih ganas Karenanya Wiro tak berani mendekat Malah sambil siap dengan pukulan dinding angin berhembus tindih menindih Untuk menjaga segala kemungkinan dia berkata mengecek Kakek bau dan bocah jelek siapa sudi dekat-dekat dengan kalian Antara kita tidak ada silang sengketa Jika kau membiarkan kawanku ini pergi dengan bebas Aku bersedia menganggap urusan kita selesai sampai disini Mbah tu bagus jelantik tertawa mengekeh Seperti biasa kumkum pun ikut-ikutan tertawa aneh Tak ada urusan yang akan selesai sebelum kau dan anak manusia itu mampus di tanganku berkata tu bagus jelantik Lalu dia melesat ke arah Wiro seraya lepaskan pukulan dengan tangan kanan dan kiri Kumkum tidak tinggal diam Bocah berambut jabrik ini kirimkan tendangan terompah kiri ke arah kepala pendekar 212 Maka Wiro pun lepaskan pukulan sakti lewat tangan kirinya Mula-mula terdengar suara angin seperti tiupan seruling Lalu berubah menjadi suara gelegar seperti bajir besar melanda bumi Tu bagus jelantik seperti megnapung di udara Tak bisa maju tak bisa mundur Dia tak sanggup menerobas angin deras yang memapasi dirinya Setelah kerahkan tenaga dalam sehabis yang bisa dimilikinya Akhirnya tubuhnya melorot ke bawah dan jatuh berlutut dengan nafas terengah-engah Wajahnya yang angker tampak memucat Tetapi tidak demikian dengan terompah aneh milik Kumkum Terompah ini seperti tidak terpengaruh oleh kehebatan pukulan sakti yang dilepaskan Wiro Terus menerobas gelombang angin dan berdesing ke arah kepala pendekar 212 Eden maki Wiro dalam hati Dia cepat rundukan kepala Hampir terlambat Terompah kayu itu masih sempat menyambar rambut gondrongnya Rambut itu seperti tersambar pisau amat tajam dan panas Terbabat putus dan keluarkan bau sangit Terompah itu sendiri kemudian menghantam dinding batu di sampingnya Menancap sampai setengah Batu di sekeliling tancapan tampak menjadi lebih hitam karena hangus Mau tak mau murid sento gendeng jadi leletkan lidah Seumur hidupnya tak pernah dia melihat senjata aneh seperti terompah kayu bocah berambut jabrik itu Melihat serangan terompahnya hanya mampu memangkas sedikit rambut lawan Kumkum berteriak gusar Embah! Lekas kau hadisi si gondrong itu Aku akan menyaksikan dari sudut persemedian kumkum berteriak Lalu anak ini melompat ke sudut ruangan sebelah kiri Di sini dia tegak pejamkan matu sambil rangkapkan sepasang tangan di atas dada Tentu Bagus Jelantik yang maklum apa yang akan dilakukan oleh anak itu Sesuai perintah segera menyerang Wiro dengan pukulan-pukulan jarak dekat Wiro sambut dengan balas menyerang Pendekar ini cabut terompah kayu yang menancap di dinding lalu lemparkan ke arah Turgus Jelantik Karena sambil memegang terompah Wiro salurkan tenaga dalamnya maka terompah itu serta-merta menjadi sangat panas dan menderu dalam kecepatan luar biasa ke arah si jangkung tua berambut ke labu Dari sudut tempatnya berada, meskipun matanya terpejam tapi kumkum seolah-olah dapat menyaksikan apa yang terjadi Bocah ini meniup ke depan Terompah kayu seperti melabrak batu karang dan hancur berketing-keting sebelum sempat mengenai Turgus Jelantik Menyaksikan hal itu pendekar 212 segera maklum dan cepat membaca situasi Orang tua yang dipanggil windah itu hanya sekedar pengacau untuk menarik perhatian Serangan sebenarnya justru akan datang dari si bocah waneh Maka ketika Turgus Jelantik menyerbu untuk kedua kalinya Wiro lepaskan pukulan sakti untuk membendung gerakannya Tetapi dalam lain kejapan dia hantamkan pukulan sinar matahari ke arah kumkum Semedi bocah ini serta merta buyar ketika kilatan sinar putih yang menyilaukan dan sangat panas berkiblat di ruangan batu padas itu Seperti hantaman kilat datang dari langit Kumkum berteriak memberi peringatan pada Turgus Jelantik lalu melompat ke langit-langit ruangan Lantai dan dinding tempatnya tadi berdiri hancur berantakan di hantam pukulan sinar matahari Sinar pukulan sakti ini memantul dan menyambar ke arah Turgus Jelantik Hal inilah yang sudah lebih dahulu terbaca di benak kumkum maka dia tadi berteriak memberi ingat Tapi terlambat Pantulan pukulan sinar matahari yang masih panas membara itu menghantam pinggul kirinya Orang tua berambut kebuah ini berteriak keras Sebagian tubuhnya hangus menghitam Dagingnya seperti dipanggang Dalam keadaan sekarat dia bersandar ke dinding Diam-diam tangan kanannya menyelingap ke pinggang Lima buah senjata rahasia berbentuk paku rebana berwarna hitam tergenggam di tangannya Lima senjata mengandung racun jahat ini langsung dilemparkan ke arah Wiro Sableng Demikian di rasnya daya lesat lemparan itu hingga suara desingannya saja terdengar sedang bentuknya sama sekali tidak kelihatan Bagi orang silat berkepandaian tinggi justru suara saja sudah cukup membuat dia waspada Begitu juga dengan pendekar 212 Wiro Sableng Begitu mendengar suara berdesing tanpa menoleh dia menghantam ke atas dengan tangan kiri Tering, 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 tering Lima senjata rahasia paku rebana mental kian kemari Selakanya satu di antara lima senjata beracun itu mental dan menancap tepat di pangak leher Joran kemitir yang saat itu tergeletak dekat kaki tangga batu Joran keluarkan keluhan pendek Tubuhnya menggeliat sesaat Lehernya tampak menjadi sangat biru Nafasnya putus sesaat kemudian Dia mati dengan meti melotot Di dinding sebelah kiri mahtu bagus jelantik merasakan ada hawa sangat panas yang merangsak ke seluruh bagian tubuhnya Kedua kakinya tak sanggup lagi bertahan Tubuhnya terbating ke lantai Nyawanya melayang Dan terjadilah satu keanehan Dari tubuh yang tidak bernyawa itu lagi tampak memancar cahaya redup berwarna kuning Cahaya ini berbentuk seperti sosok tubuh anak kecil Melayang ke sudut ruangan di mana kumkum berdiri Cahaya itu seperti masuk ke dalam tubuh anak itu Sesaat kumkum tampak bergeletaran lalu tenang kembali Wiro tercengang menyaksikan kejadian itu Ilmu memindahkan sukma, desisinya Jelas kalau membahtu bagus jelantik sebenarnya tidak memiliki ilmu kepandayan apa-apa Semua kehebatannya didapat dari anak berusia 12 tahun itu Dan ilmu kepandayan itu kembali ke pemiliknya semula setelah tubuh bagus jelantik menemui kematian Anak luar biasa Bagaimana sekecil ini dia bisa memiliki ilmu kesatian sehebat itu kembali Wiro membatin Kumkum sendiri saat itu tampak tenang Berbeda dengan sikapnya sebelumnya yang lekas marah dan banyak mulut Sesaat dia memandang ke arah pendekar 212 Wiro Sableng Kalau tidak salah, bukankah tadi kau melepaskan pukulan sinar matahari si anak bertanya Heh? Wiro terkesiap Mana dia menyangka kalau si anak bisa mengenali pukulan saktinya itu Hanya ada satu manusia yang memiliki ilmu itu dalam dunia perselatan Yaitu pendekar Kapak Maut Nagwageni 212 Jadi kaukah orangnya Wiro hanya bisa terdiam Walau tidak menerima jawaban tapi Kumkum sudah tahu bahwa dugaannya tidak meleset Anak ini tiba-tiba menjura Aku menghormati pendekar sepertimu walau kita berbeda haluan Antara kita tidak ada silang sengketa Mari kita menganggap segala urusan selesai sampai di sini Sebenarnya aku menyayangkan pertemuan yang hanya sebentar ini Dilain kesempatan aku ingin mendapat pelajaran lebih banyak darimu Apa pendapatmu pendekar 212 kau bocah kurang ajar Jawab Pu Wiro Usia kita terpau jauh Dan kau enak saja memperaku diri dan mengkamu-kamukan aku yang lebih tua Kumkum tertawa panjang Dunia ini memang aneh, katanya Kita harus berbuat banyak untuk menyingkap keanahan itu Apa yang disaksikan dengan matel telanjang belum tentu itulah keadaan yang sebenarnya Apa maksudmu tanya Wiro Kau pecahkan sendiri pendekar Habis berkata begitu sekali lagi kumkum menjura Lalu dia berkelebat ke arah tangga Dilain kejap sosok tubuhnya pun lenyap Wiro menghela nafas panjang Memandang berkeliling Anak tangga terakhir Tersa ada yang bersiur di sampingnya Wiro cepat menghantam Tapi hanya memukul tampat kosong Dalam pada itu kantong kain di tangan kanannya terbetot lepas Penjamret edan Kau minta mampus teriak Wiro seraya berpaling Terdengar suara tertawa Suara tertawa kumkum Memandang ke depan Sekitar 10 langkah di depannya Memang tampakkan anak itu berdiri Seraya mengacungkan kantong kain berisi uang dan perhiasan Jadi manusia tidak boleh serakah Jika dapat rejeki harus dibagi-bagi Terdengar bocah itu berkata sambil tangannya membuka ikatan kantong kain Lalu sebagian uang dan perhiasan dalam kantong dituhangnya di atas batu padas Dia memandang pada Wiro Itu bagianmu Yang dalam kantong bagianku Ha, ha, ha anak licik Konyol maki Wiro Kumkum tertawa nyaring Dia lambaikan tangannya Lalu sekali berkelebar tubuhnya lenyap dari tempat itu Wiro garuk-garuk kepala Tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!